Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat situasi menjadi kacau balau. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Chen muncul, mengejutkan Gu San, Tuan Muda Kesembilan, dan yang lainnya. Wang Chen benar-benar datang. Hal ini mengejutkan mereka. Semua orang memikirkan banyak hal dalam sekejap. Pengkhianatan terhadap pelindung Dao Aliansi Sembilan Kota dan kemunculan Wang Chen. Apa hubungannya? Mungkinkah Wang Chen yang mengatur semua ini? Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Melihat gerakan Wang Chen melanda, Gu San dan Tuan Muda pertama tiba-tiba menyerang Wang Chen. Bahkan Tuan Muda Kesembilan ingin melepaskan diri. Sayangnya, dengan jiwa binatang Akatsuki yang menahannya, bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa menarik dirinya keluar dengan mudah? Sedangkan untuk tetua Kelanggu lainnya, dia sudah terluka para akibat penindasan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang tersisa? Oleh karena itu, hanya Tuan Muda tertua dan Gu San yang melepaskan dendam mereka dalam sekejap dan menyerang Wang Chen dengan panik. Gu San sangat membenci Wang Chen. Tuan Muda pertama juga sangat membenci Wang Chen. Wang Chen telah mempermalukan Gu San dan membuat Tuan Muda pertama kehilangan klannya. Sekarang, bahkan pelindung Dao miliknya telah mengkhianatinya. Dalam keadaan seperti itu, seberapa gilakah niat membunuh keduanya? Lawanmu adalah aku. Namun, menyerang Wang Chen. Bagaimana bisa semudah itu? Pelindung Dao dari aliansi sembilan kota yang berhianat menyerang ke depan saat Tuan Muda pertama menyerang. Keduanya yang seharusnya bernasib sama, justru berbalik melawan satu sama lain. Tidak diragukan lagi ini adalah perubahan terbesar dan pemandangan paling mengejutkan. Dalam keadaan seperti itu, tekanan pada Wang Chen langsung berkurang. Gu San, lawan aku. Melihat hanya Gu San yang terbang ke arahnya, Wang Chen mencipir. Pengaturan Wu Qingzue sangat bagus. Rencananya matang. Pada saat yang paling genting, situasi tiba-tiba berbalik. Seorang pelindung Dao benar-benar mengacaukan situasi. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Namun, hal ini sudah tidak penting lagi. Hanya Gu San yang tersisa di mata Wang Chen. Gu San sangat kuat. Seberapa kuat dia? Jika mereka berada di dunia luar, Wang Chen mungkin harus waspada. Tapi sekarang, apa yang harus ditakutkan Wang Chen sekarang? Di ruang Raja Dewa ini, kekuatan semua orang ditekan. Kekuatan mereka berada pada tahap awal alam matahari murni. Kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Wang Chen. Seberapa menakjubkankah kekuatan tempur Wang Chen? Alasan dia takut pada Gu San adalah karena Gu San telah berkultivasi ulang berkali-kali, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tapi sekarang, keunggulan ini telah hilang sepenuhnya. Dalam hal kekuatan supernatural, Wang Chen tidak kalah dengan para penggarap ulang. Asteris Hua, asteris. Pedang pemadam matahari merobek langit dan bumi dalam sekejap mata. Enyah. Merasakan kekuatan serangan Wang Chen, ekspresi Gu San langsung berubah jelek. Siapa sangka di ruang ini, Wang Chen masih bisa menampilkan sikap yang begitu mengesankan. Ini sama sekali tidak kalah dengan auranya sendiri. Gu San sangat terkejut. Sayangnya, dia tidak punya jalan keluar. Di belakangnya ada altar pengorbanan. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen lewat begitu saja. Jika tidak, semuanya akan berubah menjadi ilusi. Meminjam kekuatan membakar darah dan esensi sejatinya, Gu San meraung, meletus dengan aura yang menakutkan. Angin naik. Tidak ada yang tahu kapan harta karun muncul di tangan Gu San. Itu berkedip dengan cahaya yang menakjubkan, dan dengan raungan yang marah, itu terbang menuju pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Wuss. Angin menderu-deru. Gerakan ini, Win Ri Se, sepertinya menimbulkan angin kencang. Angin kencang berubah menjadi padat, membawa aura menyesakan saat bergemuruh ke atas. Ledakan. Dalam sekejap, pedang pemadam matahari milik Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan serangan lawan. Gunung dan sungai berubah warna. Dalam sekejap, ruang angkasa hancur, dan bumi berguncang. Saat ini, aurora yang meletus seolah membelah langit dan bumi. Ribuan tentara dan kuda berlari kencang, auman mereka memekakkan telinga dan mengguncang bumi. Ledakan. 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 Lapisan gelombang udara bergulung ke arah belakang. Sinar aurora melesat ke segala arah. Astaga. Darah disemprotkan. Setelah beberapa saat menjadi gila, sosok Wang Chen dan Gu San tiba-tiba berhenti, menyemburkan darah pada saat bersamaan. Buk-buk-buk. Kedua sosok itu mundur pada saat bersamaan. Sangat kuat. Setelah mundur puluhan meter, Wang Chen menenangkan diri, wajahnya serius. Sangat kuat. Setelah membakar darah dan esensi sejatinya, kekuatan bertarung Gu San tak tertandingi. Bahkan dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dia masih tidak bisa menekan garis darah bela diri suci. Ini sudah melampaui tahap awal Puresun, bukan. Itu hampir melanggar aturan ruang ini. Apakah ini kekuatan seorang ahli ketika dia menjadi gila? Darah di tubuhnya melonjak, dan organ dalamnya terasa seperti hancur. Wajah Wang Chen muram. Kekuatan caotik melonjak dan dengan cepat menyaring aliran energi yang mengalir ke tubuhnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam untuk sedikit menenangkan nafasnya. Lagi. Setelah mengatur nafas, wajah Wang Chen menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berteriak. Dia sekali lagi menyerang Gu San. Dia harus berjuang mati-matian untuk menahan energi pihak lain. Dia tidak hanya harus menahan Gu San, tetapi Wang Chen juga harus membuat keributan untuk mengalihkan perhatian Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Hanya dengan begitu dia dapat menciptakan peluang terbaik untuk Wu King Sui. Jika tidak, jika Wu King Sui diketahui, mungkin akan ada perubahan dalam rencananya. Untungnya, di ruang ini, klon dan inkarnasi ditekan, tidak dapat muncul. Kalau tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Semua ini adalah peluang bagi Wang Chen. Membunuh. Dalam sekejap, Wang Chen melangkah maju. Dia menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga. Gemuruh. Setiap langkah menyebabkan gunung dan sungai berubah warna. Dengan setiap langkah, ruang Raja Ilahi tampak bergetar. Aura Wang Chen terus meningkat. Kresek. Dengan tujuh langkah yang mengguncang surga, gravitasi tiba-tiba meningkat, dan seluruh ruang berada di ambang kehancuran. Aura Wang Chen menembus batas, melampaui aturan ruang ini. Dalam sekejap, itu menarik petir mendalam yang tak ada habisnya. Wang Chen, kamu gila. Melihat Wang Chen seperti ini, Gusan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen gila. Orang ini sebenarnya mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Dia benar-benar bisa melampaui aturan ruang ini. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa terkejut? Ini berarti Wang Chen memiliki kekuatan untuk melampaui aturan. Kekuatan magis macam apa ini? Kekuatan magis yang luar biasa. Setidaknya ini adalah kekuatan magis yang sangat kuat. Hanya kekuatan magis yang besar yang mungkin bisa melampaui aturan ruang di tangan pembangkit tenaga listrik absolut. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik ini harus cukup kuat. Kalau tidak, lalu bagaimana jika orang biasa memiliki kekuatan magis yang besar? Kekuatan dan kekuatan magis yang besar, keduanya sangat diperlukan. Wang Chen benar-benar tampil hingga level ekstrim. Ekspresi gusan dan yang lainnya berubah drastis. Yang mengubah mereka bukan hanya kekuatan yang dibawa Wang Chen setelah melanggar aturan. Lebih penting lagi, itu adalah konsekuensi dari pelanggaran peraturan. Sama seperti sekarang. Petir yang mendalam bergemuruh, dan seluruh dunia bisa hancur kapan saja. Seluruh ruangan bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi, orang yang menerobos mungkin akan dilanda kesengsaraan petir yang tak ada habisnya. Jika ruang ini runtuh, apa yang akan terjadi pada orang-orang di dalamnya? Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa selamat. Namun, mereka mungkin tersesat dalam kegelapan ketiadaan. Bahkan jika mereka kembali ke medan perang, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Jika mereka kurang beruntung, hanya kematian yang menunggu mereka. Apakah Wang Chen ingin menyeret semua orang bersamanya? Jadi bagaimana jika dia tidak gila? Justru karena dia mengetahui hal ini, Tuan Muda Kesembilan, yang memiliki kekuatan untuk melanggar peraturan, tidak berani mencoba. Oleh karena itu, ketika dia melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, wajahnya juga menjadi pucat. Gila, hahaha, memangnya kenapa kalau aku gila, Gu San, mati. Dibandingkan dengan keterkejutan di wajah Gu San dan yang lainnya, aura Wang Chen melonjak. Gila, gila macam apa ini? Itu belum mencapai batasnya. Itu masih bisa dikendalikan. Selama itu bisa menarik perhatian semua orang, lalu bagaimana jika dia gila? Kali ini, Wang Chen tidak akan membiarkan rencananya gagal. Dia tidak akan membiarkan Wu Qingzue ditemukan, apalagi membiarkan kecelakaan terjadi pada Wu Qingzue. Pedang mengejutkan surga. Tujuh langkah mengejutkan surga telah dieksekusi. Gravitasi mencapai titik ekstrim. Tinju mengejutkan surga berubah menjadi pedang mengejutkan surga, diintegrasikan ke dalam senjata energi esensi, dan tiba-tiba meledak. Tidak baik. Hatinya sudah sangat panik. Melihat pedang Wang Chen yang lebih mendominasi turun, pupil mata Gusan mengerut, wajahnya penuh ketakutan. Kekuatan tempur Wang Chen melampaui imajinasi. Ruang sialan ini. Pada saat ini, Gusan sangat membenci ruang Raja Dewa ini. Justru karena penindasan ruang inilah yang membuat Gusan menjadi sosok yang menyedihkan. Kalau tidak, mengapa dia takut pada Wang Chen? Sebenarnya, mengapa dia takut dengan aliansi sembilan kota? Lupakan kekuatannya yang ditekan, klon dan inkarnasinya juga tidak dapat digunakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipaksa sedemikian rupa? Lebih penting lagi, Wang Chen melampaui ruang ini. Ruang di depannya tidak stabil. Petir yang sangat besar bergemuruh, sudah mencapai ambang kehancuran. Hal ini membuat Gusan ragu dalam mengambil tindakan. Gusan tidak ingin mati. Setidaknya, dia tidak bisa mati sekarang. Jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Dia tidak bisa membiarkan ruang ini dihancurkan. Dia tidak bisa mengambil risiko sedikitpun. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kemampuan untuk melampaui aturan saat ini, Gusan tidak berani melakukannya. Orang-orang takut pada orang yang kejam. Orang yang kejam bahkan lebih takut pada orang yang tidak peduli dengan kehidupannya. Wang Chen adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Jejak ketakutan di hatinya seketika membuat tangan dan kaki Gusan terikat, menjadi ketakutan. Ark! Kedua matanya merah padam, Gusan mengamuk. Menyalakan darahnya, menyulut esensi sejatinya, Gusan berpikir bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga. Tapi, bertemu seseorang seperti Wang Chen yang tidak peduli dengan hidupnya, apalagi yang bisa dia katakan. Tidak ada cara untuk mundur. Gusan hanya bisa menguatkan kulit kepalanya untuk melawan. Ingin membunuhku, jangan pernah memikirkannya. Di tengah raungan marah, Gusan hampir menggunakan seluruh kekuatannya, menghalangi pedang mengejutkan surga milik Wang Chen. Menahan energi pedang yang tak ada habisnya, menahan tekanan yang tak ada habisnya, menahan aura hirupi kuk Wang Chen, Gusan mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang mengira bahwa situasi sebenarnya akan secara bertahap dikendalikan oleh Wang Chen sedemikian rupa di bawah kegilaan Wang Chen? 2652 Siapa yang mengira bahwa situasi secara bertahap berada di bawah kendali Wang Chen? Gaya bertarung nekat Wang Chen memungkinkan dia mengambil inisiatif dengan tegas dan menarik perhatian semua orang di arena. Tidak ada yang bisa membayangkan apalagi yang bisa dilakukan orang gila ini. Pada saat ini, pedang gempa langit membelah langit, membawa cahaya putih dan cahaya merah yang muncul dari gerakan Gusan menjadi segalanya di dunia ini. Dunia seakan membeku, waktu dan ruang seakan membeku. Sinar cahaya putih itu perlahan turun. Sinar lampu merah itu perlahan naik. Dalam sekejap, rasanya seperti 10.000 tahun. Kedua lintasan tersebut sepertinya telah melampaui sejarah, mulai dari zaman abadi hingga saat ini. Setelah menunggu selama puluhan ribu tahun, kedua sinar cahaya itu perlahan bertabrakan. Ledakan Saat kedua sinar cahaya bertabrakan, terjadi ledakan keras. Dunia yang semula membeku dan menyesakan, dunia yang semula menindas dan menyesakan, tiba-tiba meledak dan seketika menjadi hidup. Waktu dan ruang telah rusak. Waktu 10.000 tahun itu sepertinya memadat dan meledak dalam sekejap. Retak-retak-retak. Ruang hancur. Lubang hitam muncul satu demi satu. Seluruh altar tiba-tiba bergetar dan mulai runtuh. Aurora merah putih terus-menerus meledak, mewarnai langit menjadi merah seperti darah, seperti terik matahari, menerangi kegelapan. Dalam cahaya yang ekstrim, semua orang merasa seolah-olah mereka dibutakan. Saat suara gemuruh, telinga mereka sepertinya menjadi tuli. Momen hening itu terasa luar biasa lamanya dan membuat takut orang-orang. Suara mendesing. Ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat langit penuh kabut darah. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Ah! Ceritan hirup pikuk terdengar. Wajah gusan berubah. Di tengah pertukaran yang mengerikan itu, awan kabut berdarah meledak di sekitar tubuh gusan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Enyah! Wajah Wang Chen juga galak. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya gemetar dan mengaum. Setiap potongan daging dan darah telah mencapai batasnya. Keturunan bela diri ilahi beredar dengan gila-gilaan, menyebabkan rambut Wang Chen memerah, seperti iblis gila. Ledakan. Gelombang kekuatan lain mengalir keluar, meledak dengan serangkaian raungan. Ding! Suara tajam terdengar. Senjata ilahi di tangan gusan akhirnya tidak tahan lagi terhadap siksaan seperti itu, dan tiba-tiba meledak. Uing-uing beterbangan kemana-mana. Ah! Pecahannya seperti meteor yang pecah ke segala arah. Tuan Muda tertua dan pelindung dao pengkhianatnya adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Mereka terdorong mundur oleh gelombang kejut dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sosok Tuan Muda ke sembilan gemetar. Dia menunjukkan ekspresi ngeri saat dia dengan cepat mundur untuk menghindari keterlibatan. Tidak! Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan darah yang membuat seseorang merinding. Senjata ilahi itu hancur, dan tubuh gusan langsung meledak. Terselubung kabut berdarah, gusan dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Hanya ketika dia menabrak penghalang ruang Gat King barulah gusan terjatuh ke tanah dengan keras. Dia menjadi seonggok daging cincang, dan pada dasarnya dia sudah mati. Sangat kuat! Setelah melihat pemandangan ini, Tuan Muda ke sembilan dan yang lainnya, yang didorong mundur, menjadi pucat karena ketakutan. Apakah ini kekuatan seseorang yang telah melampaui aturan? Benar saja, dia benar-benar bisa menekannya. Seorang ahli pure yang tahap awal tidak lagi cocok untuk Wang Chen. Bahkan Tuan Muda ke sembilan dan Tuan Muda pertama tidak dapat menahan perasaan bahaya yang kuat. Apakah mereka juga melampaui aturan? Tidak. Jika mereka melakukannya, semua orang akan mati. Namun, jika mereka tidak melampaui batas, bagaimana mereka bisa melawan Wang Chen? Seketika, Wang Chen, yang tampaknya telah berubah menjadi manusia berdarah yang berdiri di langit, tampak seperti iblis atau dewa, menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Untung, dia tidak bisa terus melakukan apapun. Wang Chen, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Namun, setelah ketakutan dan ketakutan, Tuan Muda ke sembilan memikirkan sesuatu, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Melampaui aturan. Apakah semudah itu untuk melampaui peraturan Gat King? Wang Chen, kamu mencari kematian. Berapa harga untuk melampaui aturan? Tuan Muda ke sembilan tahu betul. Meskipun Wang Chen memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan dalam sekejap dan menekannya, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Ini karena hukuman Tuhan akan segera tiba. Ini adalah hukuman ilahi dari seorang Gat King. Ini adalah hukuman ilahi dari seorang Gat King. Awan gelap yang bergulung di langit dan sambaran petir menjelaskan segalanya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menusuk terdengar. Rasanya seperti bima sakti turun dari langit. Pancaran cahaya terhubung membentuk layar air saat turun. Turunnya hukuman ilahi. Cahaya guntur dan kilat langsung menyelimuti seluruh area, menyelimuti Wang Chen sepenuhnya. Boom. Wus. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, menggetarkan pikiran seseorang. Bahkan ketika Tuan Muda Kesembilan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari jauh, mereka sangat terkejut. Hukuman ilahi macam apa yang menyebabkannya menjadi sekejam ini? Wang Chen, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Setelah merasa ngeri di dalam hatinya, Tuan Muda Kesembilan mengungkapkan senyuman dingin. Tanpa perlu mereka melakukan apapun, Wang Chen akan jatuh. Wus. Bagaimana Wang Chen bisa memblokir hukuman ilahi seperti itu? Ini adalah harga dari melampaui aturan. Aturannya tidak mudah untuk dilampaui. Kresek. Petir menyambar. Saat ini, Wang Chen berdiri dengan bangga di tengah kilat. Dia tidak tampak sengsara seperti yang dibayangkan Tuan Muda Kesembilan dan yang lainnya. Petir tanpa batas berubah menjadi layar cahaya, terus-menerus menelan Wang Chen. Kekuatan lima elemen beredar, energi kekacauan primal beredar, dan jiwa baru lahir reinkarnasi terbangun. Wang Chen melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan petir ini sangat kuat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada lautan petir yang memasuki Gua Raja Dewa. Namun, lalu kenapa? Yang paling tidak ditakutkan oleh Wang Chen adalah kilat. Orang biasa pasti akan mati. Namun, Wang Chen bisa menanggungnya. Dia mengedarkan teknik astral bodi tempering dan star god hand scroll. Tubuhnya roboh dan pulih berulang kali. Sambil mengertakkan gigi, sosok Wang Chen tidak bergerak. Raungan memekakan telinga terus meledak di telinga Wang Chen, tapi dia tidak peduli sama sekali. Kabut darah menyebar, daging dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh fisiknya beregenerasi terus-menerus. Ini adalah siksaan yang tak tertahankan, ini adalah hal yang hampir membuat orang pingsan. Namun, Wang Chen tidak bersuara. Ketika dia memilih untuk melampaui, dia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Kesengsaraan petir ingin membunuhnya. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan kesengsaraan petir terjadi sesuai keinginannya? Bahkan jika Wang Chen melanggar hukum ruang ini, lalu bagaimana? Kematian, itu terlalu jauh dari Wang Chen. Perlahan, Wang Chen menahan aura di tubuhnya dan menjaga pikirannya tetap tenang. Akhirnya, ketika Wang Chen menarik kesadaran dan auranya, petir berhenti turun. Menarik. Xiao Chen berteriak dengan cemberut. Tiba-tiba, Wang Chen dengan panik melahap sisa kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Saat ini, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Petir seperti lautan sebenarnya diserap satu demi satu. Usaran petir terbentuk. Betapa mengejutkannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat pemandangan seperti itu muncul, senyuman di wajah Tuan Muda ke-9 berubah drastis. Sebelumnya, dia mengira Wang Chen pasti akan mati. Bagaimana dengan sekarang? Sepertinya ada kecelakaan. Mungkinkah Wang Chen, yang kekuatannya ditekan, masih bisa menahan kesengsaraan petir seperti itu? Itu tidak mungkin. Itu hampir mustahil. Namun, ketika pusaran air aneh itu muncul, Tuan Muda ke-9 tidak punya pilihan selain meragukannya. Kejutan tersebut menyebabkan Tuan Muda ke-9 kembali terjerat oleh Akatsuki, bahkan tidak sempat menaiki altar. Wuss. Ketika untayan terakhir kekuatan petir dilahap, sosok Wang Chen muncul lagi di hadapan Tuan Muda ke-9. Setelah melihat pemandangan ini, Tuan Muda ke-9 tidak tahan lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Tuan Muda ke-9 tidak dapat menerima hasil seperti itu. Wang Chen menyelesaikan kesengsaraan petir dan bertahan dari hukuman ilahi. Di lautan petir, dia benar-benar punya waktu untuk menarik kembali auranya dengan paksa dan menghindari pemboman hukuman ilahi. Penarikan auranya yang tepat waktu oleh Xiao Chen mencegah teknik gerakannya mencari hukuman ilahi, menyebabkannya menghilang dengan sendirinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Orang biasa pasti sudah lama terjatuh dalam gelombang petir itu. Bagaimana dia bisa menahannya dan menarik auranya? Bahkan jika itu adalah Tuan Muda ke-9, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mencapai hal ini. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda ke-9 melihat sosok Wang Chen, ekspresinya berubah menjadi dingin dan tidak sedap dipandang. Bajingan Tidak jauh dari Wang Chen, Tuan Muda pertama, yang bentrok dengan pelindung dao dan menekannya, mengutuk. Mereka kehilangan keuntungan besar sekali lagi. Lagi pula, karena Wang Chen telah melukai Gusan dengan parah dan membuat Gusan tidak mampu bertarung lagi, Aliansi Sembilan Kota telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Kelanggu telah tamat. Jadi bagaimana jika pelindung dao mereka mengkhianati mereka? Mungkinkah Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama tidak dapat menekannya? Darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi praktis ada di dalam tas Aliansi Sembilan Kota. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Wang Chen terkena hukuman ilahi. Kemudian, semuanya akan beres. Namun, Wang Chen kini muncul di hadapan mereka tanpa cedera. Bagaimana mungkin Tuan Muda pertama tidak terkejut? Apakah Wang Chen bahkan manusia? Penampilan Wang Chen tidak bisa diterima. Dengan cara ini, situasinya mungkin akan menjadi rumit lagi. Ledakan. Namun, sebelum situasinya menjadi rumit, sesuatu terjadi ketika Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama merasa cemas. Tiba-tiba, getaran datang dari altar, dan angin kencang bertiup. Kotak biok itu sebenarnya telah menghilang tanpa jejak. Sosok berwarna merah menyala muncul di altar. Jiwa sisa Raja Ilahi sedang berjuang. Sepertinya itu akan dikumpulkan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Siapa yang mengira bahwa seseorang bisa menyelinap ke dalam altar tepat di depan hidung mereka dan mencuri darah esensi dan pecahan jiwa Raja Ilahi? Semua orang terjebak dalam pertempuran yang kacau balau. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan menyelinap ke dalam altar dan mencuri esensi darah dan pecahan jiwa Raja Ilahi? Oh tidak! Melihat ini, bagaimana mungkin Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama masih berminat untuk peduli pada Wang Chen? Wajah mereka pucat, dan mereka terlihat sangat ganas. Jangan pernah berpikir untuk sukses. Tetaplah di sini. Kali ini, Tuan Muda pertama dan Tuan Muda ke-9 tidak lagi bisa tenang. Sebelumnya, kemunculan Wang Chen tidak menimbulkan keributan sebesar itu. Bagaimanapun, situasi saat itu masih bisa dikendalikan. Meski mereka pernah bertemu dengan pengkhianat, situasinya tetap bukan yang terburuk. Inisiatif ini masih berada di tangan aliansi 9 kota mereka. Namun, bagaimana dengan sekarang? Dengan munculnya sosok berwarna merah menyala itu, situasinya benar-benar menjadi tidak terkendali. Keadaan telah berubah. Darah esensi dan sisa jiwa raja ilahi telah jatuh ke tangan wanita itu. Pantulan bulan dan bunga di cermin telah sia-sia. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama menjadi gila. Mereka harus membunuh wanita itu. Mendengar hal ini, mereka berdua berlari menuju altar dengan gila-gilaan. Adapun Wang Chen. 2653. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakangnya. Awalnya, setelah mengetahui tentang esensi darah dan sisa jiwa raja dewa, Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda sulung menganggap diri mereka sebagai oriole. Bagaimanapun juga, Klan Gu adalah belalang sembah itu. Klan Gu merebut sisa jiwa dan darah esensi raja dewa. Itu hanya lelucon. Bagaimanapun juga, aliansi sembilan kota tidak akan membiarkan mereka berhasil. Setelah Klan Gu bergerak, aliansi sembilan kota akan mengincar mereka dengan iri. Memang itulah yang terjadi. Setidaknya, semuanya normal di paru pertama pertempuran. Saat itu, Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda sulung telah bertekad untuk sukses. Situasinya sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Namun, siapa sangka ketika mereka akan berhasil, seorang pengkhianat akan muncul. Penjaga yang paling kecil kemungkinannya untuk mereka hianati sebenarnya telah mengkhianati mereka. Setelah itu, Wang Chen menyerang dan mengacaukan situasi. Hal ini membuat Tuan Muda sulung dan Tuan Muda ke-9 merasakan bahaya yang besar. Sayangnya, Wang Chen telah melampaui aturan dan ingin merebut darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa dengan segala cara. Untungnya, hukuman ilahi telah menghentikan Wang Chen. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, Cheng Yao Jin masih muncul entah dari mana. Terlebih lagi, saat dia menyerang, semua orang ternganga. Dia sebenarnya menyembunyikan dirinya di altar tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang menemukannya. Bahkan sisa jiwa Akatsuki pun tidak menemukan ini. Oriole, wanita berbaju merah ini adalah Oriole sejati. Melihat darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa dikendalikan dan akan dikumpulkan, Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda sulung hampir menjadi gila. Jika wanita ini benar-benar berhasil dan pergi, maka semua yang mereka lakukan akan seperti bunga di cermin dan bulan di dalam air. Mimpi memang indah, tapi kenyataan begitu kejam. Mereka telah membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda tertua melihat pemandangan ini, mereka tidak tahan lagi. Mereka bahkan membakar darah esensi dan energi esensi sejati mereka untuk menuju altar. Adapun Wang Chen, dia sudah lama diabaikan. Bantu aku mengumpulkan sisa jiwa Akatsuki. Menyaksikan Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda tertua berlari menuju altar, bibir Wang Chen menyeringai. Anda ingin mengisi daya sekarang? Sudah terlambat. Itu karena sisa jiwa jelas telah dikendalikan sepenuhnya dan akan dibawa pergi. Bagaimana Wu King Sui akan pergi? Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Sekarang, Wang Chen lebih memperhatikan sisa jiwa Akatsuki. Ini merupakan penemuan yang tidak terduga. Flaming Moon juga merupakan Akatsuki. Namun, nenek moyang Flaming Moon manakah yang memiliki sisa jiwa Akatsuki? Tidak peduli siapa nenek moyangnya, itu adalah aset yang berharga. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah pada kekayaan? Dia melihat ke arah pelindung Tuan Muda tertua dan berteriak. 10.000 Perintah Hantu. Dia secara paksa mengekstraksi 10.000 token hantu dari klonnya. Klon tersebut tidak dapat muncul untuk saat ini. Sudahlah, Wang Chen, sebaliknya, dapat menggunakan token 10.000 hantu untuk waktu yang singkat. Meskipun mengekstraksi 10.000 token hantu secara paksa akan menyebabkan kerusakan signifikan pada klonnya, Wang Chen tidak peduli. Ini adalah efek memurnikan harta karun menjadi klon. Kerusakan pada klon akan diperbaiki di masa depan. Ini adalah sisa jiwa Akatsuki. Jika dia melewatkannya, tidak akan ada masa depan untuk itu. Menarik. Memikirkan hal ini, Wang Chen memegang perintah 10.000 hantu di tangannya, mencubit segelnya, dan berteriak dengan keras. Gemuruh. Raungannya bergetar. Langit dan bumi berguncang. Di tengah raungan Wang Chen, sosok pelindung Dao melintas, membantunya menahan serangan Akatsuki. Meskipun tampaknya berada dalam bahaya, hal itu hampir tidak mampu menahannya. Orde 10.000 hantu memancarkan cahaya hitam, langsung memuntahkan asap hitam tak berujung. Pada saat ini, seluruh langit, pada saat ini, berubah menjadi wajah Yama. Menarik. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kehampaan. Mengaum. Di tengah raungan itu, sisa jiwa Akatsuki meronta dengan panik, seolah merasakan sakit yang tak ada habisnya. Ia ingin pergi begitu saja, tapi ia tidak berdaya melawan pelindung Dao, jadi bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri. Kekuatan melahap dalam 10.000 hantu membuat sisa jiwa Akatsuki mundur sedikit demi sedikit, seolah bisa dikumpulkan kapan saja. Jika itu adalah jiwa ilahi biasa, segera setelah 10.000 perintah hantu muncul, itu akan segera dikumpulkan. Sisa jiwa Akatsuki ini sangat kuat. Dengan seseorang menahannya, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya, tapi itu sulit. Namun, situasinya bukanlah yang terburuk. Sedikit demi sedikit, sisa jiwa Akatsuki dikumpulkan oleh Wang Chen. Hua. Akhirnya, ketika Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dengan kekuatan darah, menstimulasi lebih banyak energi, Akatsuki mengeluarkan raungan sedih, dan langsung tenggelam ke dalam Ordo 10.000 Hantu. Bas dengungan-dengungan. Setelah menelan jiwa ilahi yang sangat kuat, Ordo 10.000 Hantu bergetar pelan, bergetar di tangan Wang Chen, mengeluarkan suara lembut. Perlahan-lahan, keadaan menjadi tenang. Pergi. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Wu Qingzui, yang telah memukul mundur Tuan Muda dengan satu gerakan. Tepat setelah berbicara, Wang Chen menuju pintu keluar. Suara mendesing. Pelindung dao mengikuti di belakang Wang Chen. Adapun Wu Qingzui. Setelah mendorong kembali Tuan Muda pertama, dia dengan paksa membuka jalan dan mengejar Wang Chen. Tidak. Pemandangan seperti itu hampir membuat Tuan Muda kesembilan pingsan. Kekuatan yang luar biasa. Wanita yang sangat kuat. Siapa ini? Siapa sebenarnya dia? Tidak disangka dia sebenarnya bersekongkol dengan Wang Chen. Pada titik ini, Tuan Muda kesembilan benar-benar bodoh jika dia masih tidak bisa melihat hubungan antara wanita ini dan Wang Chen. Dia gila. Itu benar. Wang Chen dan wanita ini pasti bersekongkol. Semua orang tertipu. Apakah mereka mengira Wang Chen datang ke sini sendirian? Bagaimana mungkin? Pengkhianatan dao protektor itu ada hubungannya dengan Wang Chen. Kemunculan Wang Chen sebenarnya bukan untuk merebut darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Sebaliknya, itu untuk menarik perhatian semua orang. Itulah sebabnya Wang Chen tidak akan ragu menggunakan auranya dengan cara apapun untuk menerobos batasan dan hukum guna menarik hukuman ilahi. Ini akan menarik perhatian semua orang secara maksimal. Setelah itu, wanita berpakaian merah itu menyelinap ke Chen Chang. Dengan Wang Chen menahannya, dia menggunakan keterampilan sihirnya untuk menyelinap ke altar dan mengambil darah esensi Raja Dewa dan sisa jiwa yang seharusnya menjadi miliknya. Tuan Muda Kesembilan, yang terbangun dari mimpi dan tiba-tiba menyadari, memiliki mata merah. Siapa oriole itu? Wang Chen dan wanita ini. Ada pun aliansi sembilan kota mereka. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya lelucon. Saya akan membunuh kamu. Tuan Muda Kesembilan meraung dengan mata merah saat dia mengejar dengan panik. Huh, bunuh kami. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Enyahlah. Namun, Wu Kingsui tetap tenang saat dia menghadapi pengejaran Tuan Muda Kesembilan yang panik. Dia tidak panik sama sekali. Mengungkapkan senyuman dingin, sosok Wu Kingsui melintas, dan dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke belakangnya. Boom! Langit dan bumi berguncang. Dengan serangan telapak tangan ini, lampu merah menyebar, dan angin puyuh yang tak terbatas muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin puyuh yang mengerikan membentuk dinding angin yang kuat yang menghalangi Jalan Tuan Muda Kesembilan. Suara mendesing. Suara mendesing. Wu Kingsui menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia benar-benar mengejar Wang Chen, yang berada di depannya dan mengeksekusi Rishing Azure Steps. Seberapa mengejutkan kecepatannya, Wang Chen mungkin satu-satunya yang tahu. Kekuatan Wu Kingsui selalu menjadi misteri. Sama seperti identitasnya, Wang Chen tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Meskipun Wang Chen terkejut, dia tidak berminat untuk menanyakan hal itu. Dia menunduk dan terbang ke depan. Meskipun dia adalah pelindung Dao Tuan Muda pertama Wang Chen, dia menunjukkan kekuatan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dibandingkan dengan pelindung Dao yang diketahui Wang Chen, dia jauh lebih kuat. Ini juga sebuah misteri. Namun, mungkin dia baru akan mengetahuinya setelah dia meninggalkan ruang ini atau bahkan gua tempat tinggal Raja Dewa. Boom! Ledakan keras terdengar. Dinding angin hancur. Angin kencang yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Tuan Muda Kesembilan keluar dari blokade dengan rambut acak-acakan. Serangan telapak tangan Wu Kingsui mengirimkan angin puyuh yang tak terbatas, dengan paksa menghentikan Tuan Muda Kesembilan sejenak. Meskipun Gong Zi Kesembilan berhasil menembus dinding angin dalam waktu singkat, waktu singkat ini lebih dari cukup bagi ahli puncak untuk melakukan banyak hal. Sama seperti sekarang. Pada saat Tuan Muda Kesembilan keluar dari dinding angin dan melihat ke depan lagi, Wang Chen dan Wu Kingsui sudah tidak terlihat. Lingkungan sekitar sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada satupun sosok yang terlihat, bahkan jejak sekecil apapun pun tidak terlihat. Wang Chen dan Wu Kingsui telah meninggalkan tempat ini. Ah! 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 Ketika Tuan Muda Kesembilan melihat pemandangan ini, dia meraung lebih gila lagi. Dia belum pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Dia tidak pernah merasa begitu bingung dan jengkel. Kemarahan membara di dalam hatinya, memenuhi dirinya dengan pikiran-pikiran membunuh. Jika dia bisa, dia pasti akan merobek Wang Chen menjadi 10 ribu keping dan mengubah wanita itu menjadi pasta daging. Namun, dari mana dia mendapat kesempatan seperti itu? Kali ini, Tuan Muda Kesembilan berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat kekuatannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia luar. Dengan identitas dan statusnya, seberapa dihormatinya dia. Namun, Tuan Muda Kesembilan sama sekali tidak peduli dengan citranya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping, dan matanya merah. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Aku tidak akan melepaskanmu, Wang Chen dan kedua bajingan itu. Aku akan mengubahmu menjadi bukan apa-apa. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tuan Muda Kesembilan meraum dengan ekspresi galak saat dia mengamuk. Tuan Muda Kesembilan memelototi Tuan Muda pertama, yang mengejarnya, tanpa ekspresi. Sampah. Sampah inilah yang menyeretnya ke bawah. Jika bukan karena pelindung dao Tuan Muda pertama yang mengkhianatinya, bagaimana situasinya bisa berkembang menjadi seperti itu? Jika bukan karena Tuan Muda pertama gagal membunuh pelindung dao miliknya sendiri, bagaimana Wang Chen bisa menarik perhatian semua orang? Bagaimana mungkin wanita itu bisa menyelinap ke altar tanpa mengeluarkan suara? Salah satu dari tiga talenta luar biasa dari Aliansi Sembilan Kota. Lelucon yang luar biasa. Berada di level yang sama dengan orang seperti itu merupakan penghinaan yang tak terlukiskan bagi Tuan Muda Kesembilan. Pantas saja orang ini berakhir seperti anjing liar. Tuan Muda Kesembilan mengutuk. Sebelum Tuan Muda pertama bisa mengejarnya, dia dengan gila-gilaan bergegas keluar dari ruang ini. Dia ingin mengejar Wang Chen dan wanita itu. Saat ini, Wang Chen dan wanita itu belum meninggalkan Gua Raja Dewa. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan Gua Raja Dewa yang luas secepat itu. Masih ada harapan. Selama dia bisa menemukan mereka berdua dan meninggalkan ruang ini, Tuan Muda Kesembilan benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkan Wang Chen dan wanita itu tanpa tekanan kekuatan. Dia ingin meninggalkan keduanya. Dipenuhi amarah, Tuan Muda Kesembilan mengejar dengan segala cara. 2654 Gua Raja Ilahi, yang telah sunyi selama ribuan tahun, telah hancur total hari ini. Penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak takut akan bahaya, menerobos lautan petir dan memasuki ruang sunyi. Tempat itu penuh sesak. Meskipun itu sangat berbahaya, mungkin ada lebih dari 100 orang yang terbunuh saat memasuki kediaman God King. Persaingan ada di mana-mana. Munculnya ramuan dan panduan rahasia metode budidaya membuat orang gila. Namun, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di ruang tersembunyi tersebut. Esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi, orang-orang itu pasti tidak akan mengetahuinya. Kalau tidak, siapa yang tahu guncangan seperti apa yang akan terjadi. Namun, ada pengecualian di antara orang-orang ini. Misalnya, Gu Yue. Pada saat ini, Gu Yue tampak cemas di pintu masuk ruangan. Gu Yue berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dengan bantuan Wang Chen, dia berhasil melewati lautan petir. Dia bahkan telah memperoleh sumber daya. Obat mujarab, itu adalah ramuan yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi. Bagi Gu Yue, ini sudah merupakan sebuah keberuntungan. Jika itu terjadi di masa lalu, ini pasti akan menjadi sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Itu cukup membuat orang menjadi gila. Bagaimana pil yang dikumpulkan oleh Raja Dewa dan disimpan sampai sekarang bisa menjadi pil biasa? Sayangnya, semua ini tidak bisa membuat Gu Yue bersemangat. Cedera Gu Yue selama kompetisi obat mujarab tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Mata Gu Yue dipenuhi kecemasan saat dia menatap mulut mata air. Tunggu. Sepertinya yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Wang Chen sudah masuk. Ini adalah pintu masuk ke ruang itu. Mengikuti instruksi Wang Chen, Gu Yue tidak mengikutinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Apakah Wang Chen berhasil? Bagaimana dengan keluarga Gu dan aliansi sembilan kota? Semua ini membuat Gu Yue sangat tidak nyaman. Baik keluarga Gu maupun aliansi sembilan kota tidak bisa tersinggung. Bisakah Wang Chen mengambil makanan dari mulut harimau dan mendapatkan sendiri esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi? Gu Yue tidak yakin. Jika dia bisa, Gu Yue akan masuk tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Namun, dia takut hal ini akan mempengaruhi rencana Wang Chen. Aku harap kamu bisa kembali. Jika aku tidak sabar menunggumu kembali, aku akan menghancurkan pintu keluar ini. Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri ketika tatapan penuh tekat melintas di matanya. Seiring berjalannya waktu, Gu Yue menjadi semakin gelisah. Dalam keadaan normal, Wang Chen seharusnya sudah kembali sekarang, bukan? Namun, dia belum kembali. Periode waktu lain telah berlalu. Situasi Wang Chen tampaknya menjadi semakin berbahaya. Faktanya, saat ini, Gu Yue hanya berharap Wang Chen akan kembali secepatnya. Adapun esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa, Anda tidak perlu melakukannya. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Wang Chen? Gu Yue tidak tahu harus berbuat apa. Dia akan membuat lebih banyak orang mati bersama Wang Chen. Dia pasti akan melakukannya. Memikirkan hal ini, mata Gu Yue menjadi dingin. Asteris hua, asteris. Saat Gu Yue sedang menunggu dengan cemas, mata air yang tenang tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Seseorang keluar. Setelah melihat adegan ini, Gu Yue, yang dalam keadaan linglung, segera mendapatkan kembali semangatnya. Apakah itu Wang Chen? Itu pasti dia. Gu Yue tanpa sadar mengepalkan tangannya. Itu pasti Wang Chen. Dia diam-diam menghibur dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bersiap menghadapi yang terburuk dan bersiap untuk bertarung. Jika orang yang keluar kali ini bukan Wang Chen, dia akan memilih untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mungkin menghancurkan mata air dan menjebak semua orang di ruang itu. Ledakan. Saat Gu Yue menunggu, terdengar suara gemuruh keras. Astaga. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari mata air dengan kecepatan yang mengerikan. Oh tidak. Hati Gu Yue tenggelam ke dasar lembah saat dia melihat sosok itu melintas. Itu bukan Wang Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok merah menyala itu, itu jelas bukan Wang Chen. Wang Chen belum pernah mengenakan pakaian berwarna merah menyala seperti itu. Tampaknya hal terburuk telah terjadi. Astaga. Saat melihat pemandangan ini, wajah Gu Yue langsung menjadi pucat. Paling buruk. Wang Chen tidak muncul. Apa yang sudah terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Wang Chen? Setelah beberapa saat panik, muncullah keputus asaan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Sakit hati yang tak dapat dijelaskan itu membuat Gu Yue merasa seolah dunia berputar. Mati. Setelah kemarahannya, Gu Yue hampir berteriak. Membunuh. Yang ada hanya niat membunuh di hatinya. Tidak peduli siapa orang itu, dia harus membunuh mereka. Bahkan jika lawannya lebih kuat darinya, Gu Yue akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Sesuatu pasti telah terjadi pada Wang Chen. Kalau tidak, menurut rencana, bagaimana mungkin orang pertama yang keluar bukan Wang Chen? Dengan raungan marah, sosok Gu Yue meledak, bergegas menuju sosok merah menyala itu. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh yang kuat datang. Merasakan niat membunuh Gu Yue yang gila, wajah sosok merah menyala itu tiba-tiba berubah. Ledakan. Menghadapi Gu Yue, sosok merah menyala itu tidak menunggunya untuk berdiri diam, langsung meledakan telapak tangannya. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tunggu. Namun, saat pertempuran akan segera pecah, saat pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai, seruan kejutan yang cemas terdengar. Guyuran. Mata air di mulut mata air menyembur kembali, dan sesosok tubuh melonjak ke langit. Kingswe, Gu Yue, kita berada di pihak yang sama. Sosok itu berteriak dengan cemas. Benar sekali, pada saat ini, bukankah itu Wang Chen? Adapun sosok yang muncul sebelumnya. Siapa lagi selain Wu Kingswe? Pada saat ini, Wu Kingswe dan Gu Yue, yang telah berhasil memperoleh esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi, bergegas keluar dari mulut mata air dan kembali ke gua tempat tinggal Raja Ilahi. Namun, Wang Chen telah melupakan Gu Yue. Dia tidak menyangka karena kelalaian ini, Gu Yue dan Wu Kingswe hampir bertengkar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Baru saja, ketika mereka melarikan diri untuk hidup mereka, bagaimana Wang Chen punya waktu untuk mengingatkan Wu Kingswe? Pada saat itu, hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu meninggalkan dunia itu sesegera mungkin dan kembali ke gua tempat tinggal Raja Ilahi. Wang Chen Wu Kingswe dan Gu Yue baru menghentikan serangan mereka ketika mereka mendengar teriakan terkejut Wang Chen. Keduanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Wang Chen, kamu baik-baik saja. Ekspresi Gu Yue berubah drastis saat dia melihat Wang Chen. Keputusasaan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan digantikan dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Mungkin hanya pada saat inilah Gu Yue menyadari apa yang paling dia khawatirkan dan apa yang paling dia pedulikan. Wang Chen, itu dia. Momen putusasa itu, momen putusasa itu, sudah cukup untuk membuat seseorang hancur. Sekarang situasinya telah berubah menjadi lebih baik, Gu Yue sangat bersemangat. Dia menatap Wang Chen dan matanya mulai berkabut. Hasil ini membuat Gu Yue tidak bisa menahan kegembiraannya. Wang Chen baik-baik saja. Ini adalah hasil terbaik. Apakah dia temanmu? Adapun Wu Qingzue, dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Wanita yang sedang menyergap ini. Siapa dia bagi Wang Chen? Pendamping? Atau? Wu Qingzue dapat dengan jelas merasakan kegilaan dan keputusasaan Gu Yue pada saat itu. Hal ini membuat Wu Qingzue merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Faktanya, Wu Qingzue bahkan tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Bahkan, dia merasa sedikit cemburu. Tidak apa-apa, kita semua berada di pihak yang sama. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Besiaplah untuk pergi. Wang Chen tidak peduli dengan reaksi Gu Yue dan Wu Qingzue. Saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pegas di belakangnya. Bahayanya belum berakhir. Tuan Muda Kesembilan akan segera mengejar. Dengan kekuatan Tuan Muda Kesembilan, betapa menakutkannya jika dia membunuh jalan keluarnya dan kehilangan belenggu kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak berani bayangkan. Paling tidak, Wang Chen jelas bukan tandingan Tuan Muda Kesembilan. Selanjutnya, masih ada Tuan Muda Pertama. Benar, Gu San belum mati, dan aliansi Sembilan Kota masih memiliki pelindung Dao. Jika semua orang ini menyerang, akankah Wang Chen berhasil meninggalkan gua tempat tinggal Raja Dewa ini? Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Tunggu, jika kita menghancurkan mata air ini, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Gu Yue buru-buru berkata, mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Itu adalah rencana mereka. Pengejar. Tidak takut. Selama mereka menghancurkan musim semi ini, lorong itu akan hancur. Meskipun kehancuran seperti itu tidak akan menyebabkan ruang itu runtuh dan menjebak Gu San dan yang lainnya di ruang itu selamanya. Paling tidak, orang-orang ini tidak akan bisa keluar dari tempat ini dalam waktu singkat. Itu sebabnya Gu Yue memberikan saran ini. Masih ada satu orang yang belum keluar. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Gu Yue. Ide Gu Yue tidak buruk. Jika Wang Chen sendirian, dia mungkin akan segera melakukannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Wu Qingzui adalah orang pertama yang menyerang, diikuti oleh Wang Chen dan pelindung Dao. Pelindung Dao yang mengkhianati Tuan Muda Pertama sekarang adalah anak buah Wu Qingzui. Setidaknya, dia telah membantu Wang Chen. Jika lorong itu dihancurkan sekarang, pelindung Dao akan menjadi orang pertama yang menderita. Mengingat kekuatannya, jika Tuan Muda ke-9, Tuan Muda Pertama, dan yang lainnya mengejarnya, ia akan berada dalam bahaya. Itu tidak mungkin terjadi. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia memikirkan hal itu. Masih ada satu orang lagi. Gu Yue mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemunculan Wu Qingzui mengejutkan Gu Yue. Dia tidak tahu siapa wanita cantik ini, apa hubungannya dengan Wang Chen, dan mengapa dia ada di sini. Masih ada satu orang lagi. Bagaimana mungkin Gu Yue tidak terkejut? Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk bertanya. Suara mendesing. Saat Wang Chen dan yang lainnya sedang berbincang, mata air mulai berputar lagi. Semua orang menjadi cemas ketika mereka melihat sosok lain keluar. Apakah Dao Protektor yang keluar? Ataukah Tuan Muda Kesembilan yang datang untuk menekan mereka? Tidak ada yang bisa memastikannya. Mereka menatap musim semi. Suasananya mencekik Wang Chen dan yang lainnya. Hanya ekspresi Wu Qingzui yang tetap acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan masalah ini. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan waspada Wang Chen dan Gu Yue, mata air tampak meledak, dan sesosok tubuh melonjak ke langit. Itu dia. Kita bisa menghancurkan mata air itu sekarang. Dalam kehampaan, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega ketika dia samar-samar melihat sosok itu di kehampaan. Dao pelindung, dia telah kembali. Kalau begitu, mereka bisa menghentikan pengejaran Tuan Muda Kesembilan. Kegugupan mereka hilang dalam sekejap. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Situasi sekali lagi berada di bawah kendali Wang Chen dan yang lainnya. 2655. Boom! Saat pelindung Dao menyerbu, Wang Chen dan Gu Yue menyerang mulut mata air pada saat yang bersamaan. Menghentikan pengejaran Tuan Muda Kesembilan adalah pilihan terbaik. Seberapa kuatkah serangan gabungan Wang Chen dan Gu Yue dengan kekuatan penuh mereka? Angin melonjak, dan gelombang kejut melonjak. Saat cahaya bersinar, keduanya bergerak seperti harimau ganas yang menuruni gunung, menyerbu ke mulut mata air yang tidak terlalu besar. Boom! Ledakan keras terdengar, mengguncang tanah dan pegunungan. Retak! Retak! Retakan! Seluruh tanah tampak retak. Retakan menyebar ke segala arah seperti sarang laba-laba. Air memercik kemana-mana. Seketika, tiang air yang mengerikan membubung ke langit. Boom! Di tengah ledakan keras, seluruh tanah akhirnya mulai tenggelam. Meskipun mulut pegasnya sangat keras, sepertinya pegas itu akan hancur saat ini. Tidak! Ceritan yang tajam dan menyedihkan terdengar. Saat mulut mata air itu tampak seperti akan hancur, jeritan kengerian yang memekakkan telinga terdengar. Tuan Muda Kesembilan! Itu benar! Bukankah itu Tuan Muda Kesembilan yang mengejarnya? Dipenuhi amarah, Tuan Muda Kesembilan membakar darah esensinya dan energi esensi sejati, bersumpah untuk membunuh Wang Chen dan wanita terkutuk itu dengan cara apapun. Dia tidak bisa membiarkan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa jatuh ke tangan orang lain. Hal ini khususnya terjadi pada Wang Chen. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pada saat Tuan Muda Kesembilan menyusul, Wang Chen akan begitu kejam hingga menghancurkan mulut mata air. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tuan Muda Kesembilan. Lagipula, tidak ada yang tahu bahwa mulut mata air itu bisa dihancurkan. Mungkin Kelanggu tahu. Namun, Tuan Muda Kesembilan sama sekali tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika mulut mata air tampak seperti akan runtuh, Tuan Muda Kesembilan merasa takut. Jika mulut mata air dan terowongannya hancur, apa artinya? Itu berarti Tuan Muda Kesembilan tidak bisa mengejar Wang Chen dan merebut kembali darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Bahkan mungkin berarti dia akan jatuh ke dalam ruang Raja Dewa itu. Paling tidak, dia perlu mencari jalan keluar untuk waktu yang lama. Minggir. Tuan Muda Kesembilan berteriak ketika dia dengan paksa menyerang dengan ngeri. Wang Chen dan yang lainnya bisa melupakan tentang menghalangi jalannya. Kembali. Mata air sepertinya akan segera runtuh. Namun, Tuan Muda Kesembilan menyerang lebih dulu. Kemunculan cepat Tuan Muda Kesembilan membuat ekspresi Wang Chen berubah drastis. Namun, saat Wang Chen merasa sangat gugup, Wu Kingsui, yang berdiri di sampingnya, mulai bergerak. Saat Wang Chen dan Gu Yue sibuk menghancurkan mulut mata air, sosok Wu Kingsui melintas dan dia menyerbu ke dalam mulut mata air. Ledakan. Sebuah telapak tangan meledak. Itu seperti gunung yang menutupi langit, dan juga seperti dewa yang turun. Telapak tangan itu menutupi langit dan bumi, menenggelamkan bumi. Sidik jari besar itu ditekan seperti gunung lima elemen. Hu hu hu. Angin kencang melanda. Guntur bergemuruh. Ah. Saat Tuan Muda Kesembilan menyaksikan serangan telapak tangan itu mendarat, matanya menjadi semakin merah. Tuan Muda Kesembilan, yang sudah setengah jalan, menyaksikan dengan mata yang lebih merah. Dia marah dan geram. Ingin mengalahkanku kembali ke ruang Raja Dewa. Bermimpilah. Enyah. Ledakan. Saat Tuan Muda Kesembilan meraung, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan ini seperti aurora yang melesat ke langit dan meluncur ke arah telapak tangan. Setelah membakar darah esensinya dan energi esensi sejati, Tuan Muda Kesembilan hanya bisa mengambil risiko ini. Gemuruh. Gunung dan sungai berubah warna. Aurora langsung bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Langit berubah warna dalam sekejap. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Gemuruh. Dalam sekejap, hujan deras turun. Dunia terbalik. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan sepertinya akan menjadi pangu yang menciptakan dunia. Di tengah suara gemuruh dan aurora, cetakan tangan besar itu tiba-tiba berhenti. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Sidik jari besar itu tampak seperti akan terkoyak saat ini. Oh tidak. Setelah melihat adegan ini, Wang Chen dan Gu Yue menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, Tuan Muda Kesembilan segila ini. Serangannya sekuat ini. Sepertinya dia hampir terbebas dari batasan ruang Raja Dewa dan tekanan mata air. Kalau tidak, jika Tuan Muda Kesembilan melepaskan kekuatan penuhnya, dia pasti sudah melayang ke awan. Jika telapak tangan ini patah dan Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menyegel Tuan Muda Kesembilan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Cepat. Hancurkan dia kembali. Mata air akan segera runtuh. Gu Yue berseru dengan suara serak. Mata air mulai tenggelam, dan tanah mulai tenggelam. Jika terlambat, tidak ada yang bisa menyegel Tuan Muda Kesembilan. Kekuatan yang luar biasa. Wang Chen menunjukkan ekspresi serius. Dibandingkan dengan Tuan Muda Kesembilan di wilayah Naga Langit, dia jauh lebih kuat. Dia sudah satu tingkat lebih tinggi dari Tuan Muda pertama. Seseorang yang telah melakukan budidaya ulang empat kali. Tidak. Tuan Muda Kesembilan sudah sebanding dengan seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Dia bahkan mungkin sebanding dengan seorang ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak enam kali. Mendengar hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Jika Tuan Muda Kesembilan sekuat ini saat itu, Wang Chen pasti sudah mati. Klon. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Huh, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan mundur hari ini. Wajah Wang Chen berubah serius dan dia tiba-tiba berteriak. Kuat. Wang Chen ingin melihat berapa lama Tuan Muda Kesembilan bisa bertahan. Ini adalah satu-satunya pertaruhannya. Aku akan membantumu. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak pada Wu Kingsui, yang memasang ekspresi muram di wajahnya. Off. Tepat setelah Wu Kingsui berbicara, dia memuntahkan setegup darah. Darah merah langsung mewarnai langit menjadi merah. Kresek. Sambaran petir merobek langit. Wuss. Telapak tangan Tuan Muda Kesembilan langsung berputar di udara, berubah menjadi pusaran air merah yang menyelimuti aurora. Boom. Di tengah gemuruh yang tumpul, telapak tangan itu perlahan tenggelam. Anda bajingan. Dalam sekejap mata, setegup darah esensi Wang Chen menghancurkan keuntungan yang didapatnya. Pewaris Dewa Sejati. Tak disangka darah esensinya memiliki aurora yang begitu kuat. Hanya setetes darah esensi yang menyatu dengannya, dan itu meletus dengan kekuatan seperti itu. Di bawah tekanan kuat, Tuan Muda Kesembilan segera merasa tercekik. Jangan berpikir untuk menindasku. Tuan Muda Kesembilan meraung dengan ganas saat dia menyaksikan mata air di ambang kehancuran. Tunggu. Saya hanya perlu bertahan lebih lama lagi. Bahkan kebuntuan seperti itu bukanlah hasil terburuk. Selama saya menunggu sampai mata air hancur, saya pasti akan tetap di sini. Enyahlah. Tuan Muda Kesembilan meraung memikirkan hal ini. Boom. Auranya meledak. Tuan Muda Kesembilan meningkatkan auranya dengan segala cara, menantang batas kemampuannya dan melampauinya. Ledakan. 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 Dalam keadaan seperti itu, ledakan keras terdengar. Angin kencang bertiup, dan awan gelap bergolak. Sambaran petir merobek langit, mencabik-cabiknya. Gedebuk. 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 Di bawah serangan yang begitu kuat, Wang Chen tiba-tiba mundur beberapa langkah. Memang benar dia kuat. Saat ini, Wang Chen sama sekali bukan tandingan Tuan Muda Kesembilan. Untungnya, kekuatan semua orang ditekan di ruang Raja Dewa. Jika tidak, Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dan mendapatkan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Wu King Sui bahkan mungkin tidak punya peluang. Mendengar hal ini, Wang Chen merasa getir. Waktu hampir habis. Musim semi sepertinya akan segera runtuh. Apakah saya akan gagal? Jika itu masalahnya, aku takut. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Namun, saat Wang Chen mengeluh tanpa henti dan Jiugong Zi berada di ambang kesuksesan, Wu King Sui mendengus dingin. Kamu hanyalah anak panah di ujung penerbangannya. Berapa lama kamu ingin berjuang? Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berjuang, kamu tidak akan mampu menggoyahkan surga. Wu King Sui tetap tanpa ekspresi. Segel. Tepat setelah Wu King Sui berbicara, dia dengan cepat membentuk segel jimat dengan tangannya. Mo. Suara Buddha yang memekakan telinga terdengar di udara. Di bawah suara Buddha, cahaya bersinar. Pada saat ini, Wu King Sui sepenuhnya terbungkus dalam cahaya Buddha keemasan ini. Seketika, dia menjadi seperti teratai salju di gunung es, tidak bisa diganggu-gugat. Dia langsung tampak seperti orang suci dari sembilan surga, sangat suci. Di tengah cahaya keemasan, sosok Wu King Sui semakin besar. Sepertinya dia menguasai langit, seperti dewa yang turun ke dunia fana, mengendalikan dunia. Pergi. Akhirnya, di tengah suara Buddha, segel jimat itu meluas tanpa batas. Saat berputar, ia tampak menjadi dunia tersendiri. Pada saat ini, Wu King Sui menggoyangkan pergelangan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Segel jimat itu melesat keluar, merobek udara. Setelah melakukan semua ini, kulit Wu King Sui menjadi pucat. Senyuman dingin muncul di bibirnya. Meskipun dia kelelahan, gerakan ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Tapi jadi apa? Rencananya berhasil. Darah esensi Wang Chen sangat membantu Wu King Sui. Tuan Muda Kesembilan memang sangat kuat. Wu King Sui harus mengakui hal ini. Jika dia bertemu Tuan Muda Kesembilan sendirian, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia bahkan mungkin ditekan olehnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, dia mendapat bantuan Wang Chen dan Gu Yue. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan belum sepenuhnya lolos dari musim semi. Meskipun Pegas sudah mulai runtuh dan gaya pembatasnya melemah, setidaknya gaya tersebut masih ada. Selama kekuatan ini ada, hal itu dapat mempengaruhi Tuan Muda Kesembilan. Itu sudah cukup. Ledakan. Saat Wu King Sui mundur, segal jimatnya meledak dan menyatu dengan angin puyuh. Suara mendesing. Sungai melonjak, dan laut bergolak. Saat segal jimat menyatu, angin puyuh merah melonjak sekali lagi. Saat melonjak, segal jimat menyerap seluruh angin puyuh merah. Segal jimat langsung berubah menjadi merah kemasan. Cahaya kemasan dan lampu merah meledak pada saat bersamaan. Berdengung. Seluruh dunia gemetar pada saat bersamaan. Aura di sekitar sepertinya memujanya. Segala sesuatu dalam jarak 108 ribu li bergetar. Gua Raja Dewa. Pada saat ini, sepertinya ia harus tunduk pada kekuatan ini. Segal jimat besar yang melahap angin puyuh menekan Tuan Muda Kesembilan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak. Melihat segal jimat itu turun, Tuan Muda Kesembilan segera menjerit ketakutan. Kemarahan, kengerian. Itu benar. Hanya kengerian dan kemarahan yang tersisa. Kekuatan yang sangat kuat. Siapa sebenarnya wanita itu? Tidak kusangka aku tidak tahu tentang ahli seperti itu. Kekuatan wanita itu mungkin tidak kalah denganku. Ketika orang seperti itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menggabungkan sumber kekuatan yang tidak diketahui untuk mengeksekusi keterampilan sihir tertinggi, apakah saya masih dapat memblokir gerakan ini? Jika saya masih bisa mengeluarkan klon dan inkarnasi saya, dan jika saya berada di puncak, saya mungkin bisa memblokirnya. Namun, hal itu mustahil dilakukan saat ini. Mendengar hal ini, murid Tuan Muda Kesembilan mengerut. 2.656 Meterai Buddha turun. Cahaya merah dan cahaya kemasan langsung menyebar di langit. Di bawah aura yang kuat, Tuan Muda Kesembilan mengungkapkan ekspresi ngeri. Murid Tuan Muda Kesembilan mengerut ketika dia berpikir, ini buruk. Apakah saya akan ditekan secara paksa? Tuan Muda Kesembilan merasa ngeri di dalam hatinya ketika dia meraung dengan ketidakpuasan, jangan pernah memikirkannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Saya hanya punya satu kesempatan terakhir. Tunggu, saya hanya perlu bertahan sebentar. Saya hanya perlu bertahan sebentar. Saat mata air itu runtuh, inilah saatnya bagiku untuk melakukan serangan balik. Saat ini, aku hanya bisa bertahan. Boom. Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan memuntahkan 3 suap darah esensi dengan cara yang sembrono. Darah esensi meresap ke dalam, dan sosok Tuan Muda Kesembilan langsung melebar, berubah menjadi raksasa yang mengjulang tinggi. Ketika Tuan Muda Kesembilan melancarkan serangan telapak tangan, angin puyuh yang mengerikan melonjak dari bawah. Kamu ingin memblokir, terlalu lambat. Namun, bibir Wu Qingzui melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat gerakan mengesankan Gongzi Kesembilan. Saat ini, Wang Chen dan Gu Yue tidak bisa melawan Tuan Muda Kesembilan, apalagi melepaskan diri. Tidak perlu takut. Masih ada Wu Qingzui. Siapakah Wu Qingzui? Bahkan Wang Chen tidak dapat melihat kondisi Wu Qingzui dengan jelas. Ini adalah wanita yang sangat misterius hingga terasa menyesakkan. Dia kuat, dan dia selalu memunculkan rasa misteri. Identitasnya misterius, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan sekarang, Wang Chen tidak tahu seberapa kuat dia. Saat ini, dia mungkin belum mencapai batas kemampuannya. Meskipun Wu Qingzui tampak sedikit lemah setelah gerakan ini, lalu kenapa? Setelah melihat Tuan Muda Kesembilan mencoba memblokir, bibir Wu Qingzui melengkung, memperlihatkan senyuman yang indah. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wu Qingzui mengeluarkan gelang merah tua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa dan Buddha muncul di langit. Saat gelang merah tua itu meledak, seluruh dunia tampak berubah. Angin kencang yang tak terbatas membeku di tengah raungan marah para dewa dan Buddha. Wuss. Kemudian, angin yang tak terbatas berhembus dengan liar. Tuan Muda Kesembilan memblokirnya. Tidak kusangka itu bisa dinetralkan dengan mudah. Tidak. Setelah melihat pemandangan ini, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan perasaan putus asa. Akibat ini membuat masyarakat putus asa. Upaya terakhirnya, yang telah dia bayar dengan harga 3 suap esensi darah dan melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahannya, sebenarnya telah dinetralkan secara diam-diam. Siapa wanita ini? Teknik macam apa ini? Tadi, harta apa yang diambil wanita ini? Dia sebenarnya mengandalkan penghancuran harta karun untuk menarik langit yang penuh dengan dewa dan Buddha. Nyanyian para dewa dan Buddha memurnikan dunia. Perlawanannya sia-sia. Bang! Namun, sebelum Tuan Muda Kesembilan dapat bereaksi, suara gemuruh terdengar. Sosok Tuan Muda Kesembilan berhenti di tengah keributan. Tidak, Wang Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak bisa menerima ini. Di hadapan segel Buddha ini, Tuan Muda Kesembilan bagaikan seekor semut yang dihancurkan dengan kejam. Dalam sekejap mata, dia terkubur di mata air yang runtuh. Gemuruh. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Seluruh daratan dengan cepat runtuh. Angin menenggelamkan raungan ketidakpuasan Tuan Muda Kesembilan, hanya menyisakan angin kencang yang tak terbatas dan gelombang kejut yang tak terbatas. Mulut mata air telah runtuh. Wu Kingsui secara paksa menekan Tuan Muda Kesembilan pada saat-saat terakhir. Penghancuran harta karun itu telah menghancurkan semua harapan Tuan Muda Kesembilan. Kegelapan tanpa batas menelan Tuan Muda Kesembilan. Of! Of! Tuan Muda Kesembilan jatuh kembali ke ruang Raja Ilahi itu. Kulitnya memucat saat dia muntah darah. Gedebuk! 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 Dia tersandung mundur beberapa lusin langkah sebelum jatuh ke tanah. Di dalam ruang Raja Ilahi, rambut Tuan Muda Kesembilan acak-acakan, dan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Lukanya sangat parah sehingga tidak bisa lebih buruk lagi. Kematian hanya berjarak sehelai rambut darinya. Apa kabarmu? Ketika Tuan Muda Pertama melihat pemandangan ini, dia bergegas mendekat. Namun, mata air tersebut telah hancur. Tuan Muda Pertama, yang tidak bisa keluar, bertanya dengan cemas. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Tuan Muda Kesembilan, setidaknya mereka sekarang adalah mitra. Terlebih lagi, kegagalan hari ini berkaitan erat dengan Tuan Muda Pertama. Jika bukan karena pelindung daunnya yang tiba-tiba mengkhianatinya, bagaimana situasinya bisa berbalik? Oleh karena itu, Tuan Muda Pertama merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Sebelumnya, ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya hendak melarikan diri, dia mengikuti di belakang Tuan Muda Kesembilan. Namun, Tuan Muda Pertama lebih lambat dibandingkan Tuan Muda Kesembilan. Satu langkah itu menyebabkan mulut mata air itu runtuh. Mata air yang berada di tengah-tengah keruntuhan membuat Tuan Muda Sulung tidak bisa memaksa keluar. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Xiao Chen berharap Tuan Muda Kesembilan, yang telah memasuki musim semi, dapat menstabilkan situasi. Namun, dia kecewa. Mulut mata air telah runtuh. Tuan Muda Kesembilan terlempar ke ruang Raja Ilahi ini. Apa yang telah terjadi? Siapa itu? Dia sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Siapakah Tuan Muda Kesembilan? Tuan Muda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Meskipun mereka dikenal sebagai tiga pilihan surga dari aliansi sembilan kota. Namun, perbedaan kekuatan antara Tuan Muda Pertama, Tuan Muda Kesembilan, dan Tuan Muda Ketiga sangat besar. Mengingat kekuatan Tuan Muda Kesembilan, bagaimana dia bisa diledakkan kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang terjadi di atas sana? Siapa yang melakukannya? Wang Chen. Mustahil. Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mungkinkah wanita itu? Saat memikirkan sosok merah menyala itu, murid Tuan Muda Sulung tiba-tiba berkontraksi. Berengsek. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Pertama, Tuan Muda Kesembilan memuntahkan setegup darah dan mengumpat dengan marah dengan kulit pucat. Dia merasakan kebencian di hatinya. Orang inilah yang tidak bisa mencapai apapun selain merusak barang-barang. Jika bukan karena pengkhianatan Tuan Muda Sulung, apakah situasinya akan berkembang hingga tahap ini? Tuan Muda Kesembilan dipenuhi amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk melampiaskannya. Tuan Muda Kesembilan sangat memahami situasinya. Jika dia melampiaskannya sekarang, dia hanya akan menimbulkan kemarahan Tuan Muda Tertua. Saat ini, apakah dia cocok dengan Tuan Muda Tertua? Jika Tuan Muda Tertua menjadi kejam, dia akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan hanya bisa dengan paksa menahan amarahnya. Di luar dugaan, wanita itu begitu kuat. Siapa sebenarnya dia? Tuan Muda Kesembilan bertanya sambil menatap Tuan Muda Tertua. Wu Kingsui. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Wanita itu bernama Wu Kingsui. Dia adalah anggota keluarga Wang. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Mengapa saya tidak melihatnya di domain Naga Langit? Apakah Tuan Muda Tertua mengetahuinya? Bagaimanapun juga, Tuan Muda Tertua pernah bertarung dengan keluarga Wang sebelumnya. Aku tidak tahu. Wanita itu sepertinya muncul entah dari mana. Dia mungkin memiliki hubungan yang mendalam dengan Wang Chen. Terlebih lagi, mereka jelas bekerja sama kali ini. Pelindung Dauku kemungkinan besar dihasut oleh wanita itu juga. Kalau tidak, dia akan menyadari sesuatu ketika dia bertarung dengan keluarga Wang sebelumnya. Tuan Muda Sulung mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sialan wanita itu. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan mengertakan gigi ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Tertua. Seorang wanita merusak seluruh situasi. Akan sangat disayangkan jika hal ini tersiar. Namun, kita sekarang terjebak di ruang ini. Saya khawatir, akan sulit bagi kita untuk keluar. Tuan Muda Tertua menghela nafas. Ini adalah masalah paling serius yang dihadapi mereka. Mata-mata air itu hancur. Bagaimana mereka bisa meninggalkan ruang Raja Dewa ini? Ini bukanlah hasil terburuk. Bagaimanapun, ruang ini masih utuh. Ruang Raja Dewa ini masih stabil. Mereka tidak memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Namun, tidak mudah untuk meninggalkan tempat ini. Mungkin, jika mereka kurang beruntung, mereka akan terjebak di ruang Raja Dewa ini selamanya. Tindakan Wang Chen kejam. Ekspresi Tuan Muda Tertua berubah menjadi sangat suram. Bajingan, Wang Chen, wanita itu, Gu Yue, dan pengkhianat itu. Aku akan merobeknya menjadi beberapa bagian. Ruang kecil ini bisa melupakan menghalangi jalanku. Tuan Muda Kesembilan mengertakkan gigi. Situasinya tidak baik. Namun, dia tidak mau mengaku kalah, juga tidak mau tenang. Ruang ini bukanlah penjaranya. Dia hanya perlu berusaha. Tuan Muda Kesembilan mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Aku punya cara untuk mengeluarkan kita dari sini. Namun, saat Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda pertama terdiam, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Itu kamu. Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi serius. Ekspresinya berubah ketika dia melihat sosok di depannya. Ini karena orang ini juga merupakan musuh. Gu San. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Gu San? Sebelumnya, mereka dan Gu San masih menjadi musuh yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Mereka telah bertengkar satu sama lain. Jika bukan karena satu sama lain, rencana mereka mungkin berhasil. Namun, pada akhirnya, Wang Chen muncul entah dari mana. Gu San terluka parah. Namun, dia belum meninggal. Saat ini, dia terlihat sangat lemah. Apa yang dia inginkan dengan tampil di sini? Huh, Gu San, apa yang kamu inginkan? Tuan Muda Tertua berteriak tanpa ekspresi. Mereka yang menempuh jalan berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Apa yang ingin dilakukan Gu San sekarang? Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kesembilan sangat waspada. Ini adalah rubah tua yang cerdik. Jika bukan karena kecerobohannya, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, dia waspada, tapi dia harus berhati-hati. Kamu tidak perlu melakukan ini. Saat ini, kita berada di perahu yang sama, bukan? Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya keuntungan abadi. Merasakan kewaspadaan Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kesembilan, Gu San memperlihatkan senyuman pahit. Maksud Anda? Tuan Muda Kesembilan mengerutkan kening, sepertinya memikirkan sesuatu. Wang Chen, itu benar, itu dia, dia adalah musuh kita bersama. Musuh dari musuh adalah teman. Kita seharusnya dianggap teman sekarang, bukan? Gu San bertanya dengan lembut. Musuh. Itu benar, Aliansi Sembilan Kota adalah musuh. Gu San bahkan membenci Aliansi Sembilan Kota. Jika bukan karena mereka, dia pasti sudah mendapatkan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa sejak lama. Jika bukan karena mereka, Wang Chen bisa melupakan kesuksesan. Namun, dia hanya bisa mengesampingkan semua kebencian ini untuk saat ini. Dia masih membenci Aliansi Sembilan Kota. Namun, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Terjebak dalam ruang ini, ia membutuhkan pembantu dan sekutu. Dia membutuhkan pembantu dan sekutu untuk menghadapi Wang Chen. Aliansi Sembilan Kota adalah pilihan terbaik saat ini. Gu San mengesampingkan kebenciannya untuk saat ini. Inilah alasan utama mengapa dia berdiri di sisi ini. Dia ingin bekerja sama dengan Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Paling tidak, dia ingin bekerja sama untuk waktu yang singkat. 2657 Apa yang kamu inginkan? Tuan Muda Kesembilan memandang Gu San. Meskipun dia tahu apa yang dipikirkan Gu San, dia tetap bertanya. Bergabung. Selalu ada harga yang harus dibayar. Sekarang, keluarga Gu tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan. Jika mereka ingin melawan, mereka akan melawan. Jika mereka ingin bergabung, mereka akan bergabung. Keluarga Gu terlalu banyak bermimpi. Saat memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan mengungkapkan senyuman dingin. Ayo bergabung. Menghadapi Tuan Muda Kesembilan yang berpura-pura bingung, Gu San mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus bergandengan tangan, bukan. Karena kita terjebak di ruang ini, kita harus pergi secepatnya. Dan aku punya cara untuk pergi. Gu San cukup puas. Inikah ruang Raja Dewa? Keluarga Gu mereka lah yang pertama kali menemukannya. Mereka tahu pintu masuknya. Meski mulut mata air telah hancur, semua orang terjebak di ruang ini. Namun, Gu San punya cara lain untuk pergi. Ini adalah metode unik keluarga Gu. Meninggalkan. Apakah kamu pikir kita tidak bisa pergi? Tuan Muda Kesembilan menunjukkan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman ketika dia bertanya, meskipun musuh bersama kita adalah Wang Chen, kita memiliki musuh yang sama. Namun, tampaknya aliansi Sembilan Kota tidak perlu bergandengan tangan dengan keluarga Gu untuk melawan Wang Chen. Sikap Tuan Muda Kesembilan sangat tegas. Anda Menghadapi sikap dominan Tuan Muda Kesembilan, ekspresi Gu San berubah menjadi serius dan agak tidak sedap dipandang. Tuan Muda Kesembilan, apakah Anda mencoba memancing di perairan yang bermasalah? Kamu mungkin punya cara untuk pergi. Tapi itu butuh waktu. Bagi saya, saya dapat mempersingkat jangka waktu ini seminimal mungkin. Wang Chen, mungkin aliansi Sembilan Kota Anda tidak membutuhkan bantuan keluarga Gu saya. Namun, Kelanggu kita tidak membutuhkan aliansi Sembilan Kota untuk bergandengan tangan. Dan Anda, jangan lupakan situasi yang dihadapi aliansi Sembilan Kota sekarang. Gu San mencibir. Mencoba memanfaatkan situasi ini. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kamu, apakah kamu mencari kematian? Jangan lupa, kami masih bisa membunuhmu sekarang. Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi semakin cemberut ketika dia melihat titik lemah dari aliansi Sembilan Kota. Gu San ini lelah hidup. Tidak, aku hanya menyatakan fakta. Gu San berkata dengan tenang sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Tuan Muda Kesembilan tidak mungkin membunuhnya. Karena dia tidak ingin terlalu lama tinggal di tempat seperti itu, bukan? Ini mengharuskan dia, Gu San, untuk melakukan bagiannya. Memang benar, Tuan Muda Kesembilan terdiam mendengar kata-kata Gu San. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Tuan Muda Kesembilan bertanya setelah menarik nafas dalam-dalam. Cepat tinggalkan tempat ini. Gu San sangat percaya diri. Tidak cukup. Tuan Muda Kesembilan langsung menolak. Seseorang harus meninggalkan tempat ini. Itu masih jauh dari cukup. Nafsu makan Tuan Muda Kesembilan tidaklah kecil. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Ekspresi Gu San jelek saat dia bertanya, jangan bicara tentang tidak bisa mengunyah. Jangan sampai mati karena makan terlalu banyak. Nada suara Gu San menjadi agak tidak bersahabat. Mundur sekarang hanya akan membuat situasi menjadi lebih pasif. Saya punya nafsu makan yang besar, jadi saya tidak takut mati kekenyangan. Apapun yang bisa Anda berikan kepada saya, saya bisa memakannya dan mencernanya dengan sangat baik. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Seolah-olah dia sekali lagi kembali ke masa ketika dia anggun dan anggun. Perasaan melihat ke bawah dari atas tidaklah buruk. Tuan Muda Kesembilan sudah terbiasa dengan hal itu. Keluarga Gu kami dapat membantu menangani keluarga Wang. Ini adalah hasil akhirnya. Anda hanya bisa makan ini. Gu San berkata dengan sengit. Ini adalah keuntungan yang bisa diterima oleh keluarga Gu, dan juga keuntungan Gu San. Lagi, itu saja. Ingin lebih. Mustahil. Berapa lama itu bisa bertahan? Tuan Muda Kesembilan mengungkapkan senyuman tipis. Ini adalah keuntungan dari klan Gu dan juga keuntungan dari Tuan Muda Kesembilan. Mereka bisa menerima hasil seperti itu. Aliansi Sembilan Kota telah menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini. Beberapa waktu lalu, Aliansi Sembilan Kota terpaksa berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa diduga, keluarga Wang telah menyusun rencana besar seperti itu. Hal ini membuat Aliansi Sembilan Kota lengah. Namun, sekarang Aliansi Sembilan Kota sudah mempunyai pijakan yang kokoh, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah? Namun, Aliansi Sembilan Kota masih belum bisa mendapatkan keunggulan absolut dalam situasi saat ini. Meskipun klan Gu telah menolak, tidak ada yang berani meremehkan klan seperti itu. Meskipun klan Gu telah menolak, tidak ada yang berani meremehkan klan seperti itu. Siapa yang tahu trik apa lagi yang mereka miliki? Jika mereka bisa mendapatkan dukungan klan Gu, itu akan menjadi hal yang bagus. Oleh karena itu, Tuan Muda Kesembilan dapat menerimanya. Namun, itu tergantung pada berapa lama klan Gu bisa bertahan. Berapa lama kita bisa bertahan tergantung pada apa yang bisa kita dapatkan. Gu San menarik nafas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi serius. Tidak mungkin mereka hanya membayar harganya. Membunuh Wang Chen, itu tidak sebanding dengan klan Gu yang membayar terlalu banyak. Mereka juga bisa melakukannya. Itu hanya masalah waktu saja. Saat ini, waktu adalah hal yang paling penting. Jika mereka menunda, mereka mungkin mengizinkan Wang Chen untuk memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Mereka harus membunuh Wang Chen sebelum itu terjadi dan mengambil kembali semuanya. Oleh karena itu, mereka perlu bekerja sama. Jika mereka bekerja sama, klan Gu harus membayar harganya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mendapatkan apapun. Apa yang bisa mereka peroleh? Gu San juga prihatin dengan hal ini. Apa yang kamu inginkan? Tuan Muda Kesembilan bertanya dengan ekspresi cemberut. Kami akan membagi darah esensi Raja Dewa dan sisa jiwa secara merata. Gu San tersenyum. Ini adalah kondisinya. Salah satu penyebabnya adalah keegoisannya. Sekarang, rencana itu gagal satu demi satu. Pengepungan Wang Chen gagal. Klan Gu kehilangan semua gengsinya. Dengan darah esensi Raja Dewa dan sisa jiwa direnggut, klan Gu menderita kerugian besar. Gu San tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia perlu menebus dirinya sendiri. Bersama-sama, mereka bisa memburu Wang Chen dan mendapatkan keuntungan bersama. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kamu harus tahu bahwa sisa jiwa tidak dapat dipisahkan. Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata Gu San. Bagilah manfaatnya secara merata. Gu San, bermimpilah. Bagaimana sisa jiwa bisa dibagi rata? Ini merupakan masalah yang signifikan. Klan Guku menginginkan darah esensi, dan kamu dapat memiliki sisa jiwa. Gu San mengerutkan kening saat dia menyatakan rencana terakhirnya. Ini adalah sesuatu yang bisa diterima Gu San. Dia yakin aliansi Sembilan Kota juga bisa menerimanya, bukan? Gu San tahu bahwa Tuan Muda Kesembilan berbeda. Tuan Muda Kesembilan pasti membutuhkan sisa jiwa itu. Gu San bisa merasakan energi familiar yang datang dari Tuan Muda Kesembilan. Energi milik Raja Dewa. Jika tebakan Gu San benar, Tuan Muda Kesembilan seharusnya sudah menyerap energi seperti itu sebelumnya, bukan? Oleh karena itu, Gu San percaya bahwa Tuan Muda Kesembilan lebih tertarik pada sisa jiwa itu. Terlebih lagi, sisa jiwa itu tidak terlalu berguna bagi Klan Gu. Dibandingkan dengan darah esensi Raja Dewa, Klan Gu lebih membutuhkannya. Semua darah esensi masuk ke Klan Gumu. Ini bagus sekali. Tuan Muda Kesembilan mendengus dingin atas permintaan Gu San. Jelas dia tidak puas dengan situasi seperti itu. Ini sangat adil. Bukankah begitu? Jika kita terus terjebak di sini, saya khawatir segala usaha kita akan sia-sia. Bagaimana menurutmu, jika Anda keluar sendiri, apa yang akan dilakukan Wang Chen selama ini? Saya yakin dia tidak akan menunggu kita menemukannya, bukan? Aliansi Sembilan Kota Anda kuat. Tidak ada keraguan bahwa ia dapat mengejar Wang Chen. Namun, apakah menurut Anda Aliansi Sembilan Kota mengetahui apa yang terjadi? Namun, Klan Gu ku tahu segalanya. Sebelum aku kembali, Klan Gu pasti akan mengejar Gu Yue dan Wang Chen. Apa hasilnya? Oh benar, aku lupa memberitahumu. Kami punya cara untuk menemukan Wang Chen. Selain itu, kami dapat melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah kartu truf Gu San. Kartu truf yang bisa membuat Tuan Muda Kesembilan mundur selangkah. Wang Chen dan Klan Wang. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa menolak. Setelah lama mendengarkan kata-kata Gu San, Tuan Muda Kesembilan terdiam. Kata-kata Gu San menyentuh hati Tuan Muda Kesembilan. Inilah yang paling dia khawatirkan. Tuan Muda Kesembilan tidak khawatir untuk meninggalkan tempat ini. Namun, waktu adalah hal yang paling penting. Jika dia terlambat pergi, dia akan menderita kerugian besar bahkan jika dia menemukan Wang Chen. Pada waktu itu. Baiklah, kesepakatan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Tuan Muda Kesembilan akhirnya mengambil keputusan. Demi waktu dan keuntungan semua orang, Tuan Muda Kesembilan hanya bisa memilih untuk bekerja sama. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Itulah satu-satunya cara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Adapun menyerahkan darah esensi Raja Dewa. Apakah itu bisa diterima? Mungkin ada cara lain. Namun, Tuan Muda Kesembilan mempunyai rencana lain dalam pikirannya. Hahaha, bagus. Ini adalah langkah cerdas. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Melihat Tuan Muda Kesembilan setuju untuk bekerja sama, Gusan melepaskan napas tertahannya. Ini bisa dianggap dia mendapatkan kembali sebagian martabatnya dan mengurangi sebagian hukumannya di klan. Adapun apa yang dipikirkan Tuan Muda Kesembilan. Gusan tidak khawatir. Klan Gu tidak mudah ditindas. Pada saat itu, apakah Tuan Muda Kesembilan ingin memainkan beberapa trik? Itu tidak ada gunanya. Sekarang juga, cepatlah pulih dari lukamu. Besok, aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Kita perlu bekerja sama. Gusan berkata pada dua lainnya. Setelah berdiskusi, kedua belah pihak tidak lagi keberatan. Segera, ruang Raja Dewa menjadi berat lagi. Tak seorang pun di dunia luar yang tahu apa yang terjadi di ruang Raja Dewa. Setelah dengan paksa menekan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen dan yang lainnya melepaskan napas tertahan. Atas permintaan Wu Qingzui, mereka meninggalkan sisi mata air yang runtuh secepat mungkin. Seberapa besar keributan yang disebabkan oleh ledakan aura kuat dan pertarungan yang mengerikan. Saat itu, jika mereka menarik perhatian orang lain, situasinya hanya akan semakin kacau. Bahkan mungkin akan membahayakan mereka. Mereka harus meninggalkan gua tempat tinggal Raja Dewa sesegera mungkin. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen, Wu Qingzui, Gu Yue, dan yang lainnya segera bergegas keluar dari gua tempat tinggal Raja Dewa. Saat gua tempat tinggal Raja Dewa berada dalam kekacauan, kelompok itu pergi tanpa menemui banyak masalah. Meskipun mereka bertemu dengan satu atau dua orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, bagaimana mereka bisa melakukan perlawanan ketika Wang Chen dan pelindung Dao Pengkhianat bekerja sama. Orang-orang yang benar-benar kuat pasti sudah masuk sejak lama untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Setelah Gu San dan Tuan Muda Kesembilan ditindas, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen dan yang lainnya. Of! Ketika Wu Qingzui meninggalkan gua tempat tinggal Raja Dewa, dia tidak tahan lagi dan memuntahkan setegup darah. Saat ini, kulitnya sangat pucat. Jika bukan karena bantuan Wang Chen dan Gu Yue, Wu Qingzui mungkin tidak akan bisa meninggalkan gua tempat tinggal Raja Dewa. Meskipun menekan Tuan Muda Kesembilan tampak mudah, Wu Qingzui telah menghabiskan banyak energi. Dia bahkan telah menghancurkan harta karun. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi menahan lukanya. Setelah muntah setegup darah, sosok Wu Qingzui tiba-tiba bergetar. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Cedera Wu Qingzui membuat mereka khawatir. 2658 Saat ini, Wu Qingzui tampak sangat pucat. Melihat Wu Qingzui dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Jelas sekali, luka Wu Qingzui lebih serius dari yang mereka bayangkan. Sepertinya pertarungan melawan Tuan Muda Kesembilan tidaklah sesederhana itu. Mendengar hal ini, suasana hati Wang Chen menjadi lebih berat. Mungkinkah Tuan Muda Kesembilan sekuat ini? Bahkan Wu Qingzui yang tak terduga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa kabarmu? Wang Chen bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Aku baru saja membayar harga untuk menyelinap ke altar. Wu Qingzui tersenyum pahit mendengar kata-kata Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan. Bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa melukainya seperti ini? Itu hanya karena altar. Wu Qingzui membayar seteguk esensi darah dan artefak untuk menangani Tuan Muda Kesembilan. Roh primordial dan esensi darahnya sedikit rusak. Tapi itu masih bisa diterima. Namun kerusakan sebenarnya datang dari altar. Ruang Raja Ilahi, Altar Raja Ilahi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyelinap ke sana? Dia tidak hanya harus menghindari perhatian semua orang, tapi dia juga harus menghindari perhatian Akatsuki. Terutama menghindari perhatian Akatsuki. Itu adalah bagian tersulit. Hal ini membuat Wu Qingzui mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, Wu Qingzui terlihat agak lemah saat ini. Apa, altar? Mendengar kata-kata Wu Qingzui, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu benar, altar itu tidak mudah untuk diselundupkan. Sepertinya Wu Qingzui membayar mahal. Tapi dia akhirnya berhasil pada akhirnya. Wang Chen menghela nafas dalam hati, tapi lebih dari itu, dia terkejut. Dengan kata lain, setelah mendapatkan esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi, Wu Qingzui terluka parah. Bagaimana mungkin? Meski terluka parah, Wu Qingzui masih bisa meledak dengan kecepatan mengerikan di Ruang Raja Ilahi. Itu bahkan lebih cepat dari meteorik riset milik Wang Chen. Dan seberapa mendominasi langkah Wu Qingzui dalam menghadapi Tuan Muda ke-9. Bahkan jika Wang Chen memblokir gerakan itu dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat memblokirnya, bukan? Dan itu bukanlah kondisi puncak Wu Qingzui. Di mana batas Wu Qingzui? Wang Chen mau tidak mau merasa terkejut. Ekspresinya saat dia melihat Wu Qingzui menjadi semakin rumit. Dia memang orang yang tidak terduga. Benar saja, dia adalah orang yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Awalnya, Wang Chen berpikir bahwa hari ini, dia mungkin telah melihat batas Wu Qingzui, dan melihat langitnya. Langitnya tinggi, dan batasnya sangat menakutkan. Wang Chen saat ini sama sekali bukan tandingannya. Namun, baru sekarang Wang Chen menyadari betapa konyolnya gagasan ini. Itu jauh dari batas dan puncak Wu Qingzui. Dengan Wu Qingzui dalam kondisi sehat penuh, di manakah langitnya? Wang Chen menghela nafas dalam hatinya, merasa kecewa. Sepertinya masih ada kesenjangan besar antara dia dan pembangkit tenaga listrik ini. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kekuatan tahap 9 matahari murni Wang Chen saat ini ditambah dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan mungkin cukup untuk menjadikannya seorang penguasa. Namun, jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai level ahli sejati. Dia perlu terus meningkatkan kekuatannya. Kekuatan matahari murni tahap 9 masih jauh dari cukup. Untungnya, Wang Chen saat ini telah mengalami banyak pertempuran. Setelah meninggalkan keluarga Wang, dia datang jauh-jauh ke sini, pertama bertarung di kota Lin, lalu menghadapi keluarga Gu, membunuh jalannya ke wilayah Naga, dan bertarung demi warisan Raja Ilahi. Kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Keuntungan dari garis darah bela diri Ilahi ditampilkan sepenuhnya. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Pertarungan terus-menerus memberi manfaat paling langsung bagi Wang Chen adalah dia mendekati puncak tahap matahari murni dalam waktu yang sangat singkat. Fondasi menakutkan yang diletakkan oleh panggung matahari murni setengah langkah sudah cukup bagi Wang Chen untuk meningkat secara tidak bermoral di panggung matahari murni. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Bahkan Jiang Chenyuan, Duan Tianren dan lainnya, yang juga dipenjara di masa lalu, jauh dari sebanding dengan Wang Chen. Temukan tempat untuk pulih secepat mungkin. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia memandang Wu Qingzue dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Lukanya tidak ringan, jadi Wu Qingzue harus pulih secepatnya. Selain itu, Wang Chen juga telah membayar mahal kali ini. Untuk menekan Tuan Muda ke-9, Wang Chen telah membayar banyak esensi darah. Mereka perlu menyesuaikan kondisinya secepat mungkin. Tidak perlu. Saya ingin segera pergi. Yang mengejutkan Wang Chen, ketika Wang Chen mengajukan permintaan ini, ekspresi Wu Qingzue berubah menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apa? Meninggalkan. Kamu gila. Wang Chen cemas. Seberapa seriuskah cedera Wu Qingzue? Dalam keadaan seperti itu, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Namun, dia memilih pergi saat ini. Jika ini tidak gila, lalu apa? Ini mendekati kematian. Ada banyak ahli di medan perang. Jika dia mengalami kecelakaan, dia pasti akan mati. Tidak apa-apa, kakak Kin akan pergi bersamaku untuk jangka waktu tertentu. Wu Qingzue tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap Wang Chen, matanya melayang. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini bukanlah sisa jiwa Raja Dewa yang terakhir. Masih ada sisa jiwa Raja Dewa lainnya. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus menemukannya secepat mungkin. Wu Qingzue bergumam dengan ekspresi keras kepala saat dia perlahan-lahan menarik nafas. Jiwa sisa Raja Dewa, ada lagi. Bagaimana mungkin? Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah mendengar kata-kata Wu Qingzue. Raja Dewa, eksistensi macam apa itu? Masih ada sisa jiwa Raja Dewa? Berapa banyak Raja Dewa yang pernah muncul di masa lalu? Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Gu Yue tidak bisa tenang memikirkan hal ini. Dunia ini besar, tapi yang dilihatnya hanyalah dunia kecil. Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Melihat Gu Yue, yang masih sok, Wang Chen juga menghela nafas. Gu Yue kaget, tapi Wang Chen tidak. Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa Warski mungkin telah mencapai level Dewa Raja Kereta. Jiwa ilahi Warski telah menyatu dengan Wang Chen. Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa setidaknya ada tujuh pewaris Dewa sejati sebelum dia. Dia adalah pewaris ke-8. Orang-orang ini mungkin telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sekarang, Wang Chen memiliki sisa jiwa Warski. Hari ini, dia telah mendapatkan sisa jiwa Raja Dewa lainnya. Setidaknya masih ada lima yang tersisa. Paling banyak, Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Kesembilan masing-masing memiliki satu, atau bahkan dua. Terus, masih ada sisa jiwa Raja Dewa yang berkeliaran di luar. Namun, Wu Qingzui sedang mencari sisa jiwa Raja Dewa. Dan terburu-buru, inilah yang tidak dapat dipahami oleh Wang Chen. Apa yang sedang dilakukan Wu Qingzui? Atau lebih tepatnya, apa yang dia coba lakukan? Sangat cemas. Tidak cukup waktu untuk pulih. Wang Chen bertanya dengan cemberut. Sangat gelisah. Waktunya sempit. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Wu Qingzui menatap Wang Chen dalam-dalam dan menghela nafas. Waktuku. Kata-kata Wu Qingzui membingungkan Wang Chen. Kamu akan tahu kapan waktunya untuk mengetahuinya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah terus meningkatkan kekuatan dan memperkuat diri sendiri. Juga, kamu seharusnya memurnikan jiwa yang tersisa, bukan? Ini yang kedua. Wu Qingzui berkata dengan nada serius sambil menyerahkan jimat penyegel yang sangat gelap kepada Wang Chen. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan sisa jiwa Raja Dewa yang telah dia peroleh dengan susah payah kepada Wang Chen. Seolah-olah semua yang dilakukan Wu Qingzui hari ini adalah demi Wang Chen. Namun, entah kenapa, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi berat. Wu Qingzui sepertinya mengetahui sesuatu. Dia tahu banyak. Apa yang tidak punya banyak waktu lagi? Apa yang akan terjadi jika Wu Qingzui menjadi begitu cemas? Mengapa dia begitu banyak membantunya? Misteri di hati Wang Chen terus berkembang. Wu Qingzui menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Memegang tanda segel hitam yang diserahkan Wu Qingzui, Wang Chen merasa beratnya ribuan kilogram, seolah-olah itu adalah langit dan bumi itu sendiri. Juga, setelah aku menemukan jiwa Dewa, aku akan mencoba memberitahumu. Anda masih perlu mengawasi Tuan Muda ke-9 dan Adipati ke-3. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuh mereka. Jika tidak bisa, tunggu aku kembali dan bunuh mereka bersama. Wu Qingzui melanjutkan, mengabaikan ekspresi rumit Wang Chen. Kemana kamu pergi? Wajah Wang Chen serius. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan keputusan Wu Qingzui, Wang Chen masih tidak mau tahu kemana tujuan Wu Qingzui. Jika memungkinkan, dia bisa pergi bersamanya. Kamu tidak cocok pergi ke tempat yang tidak bisa kamu datangi. Suara Wu Qingzui terdengar samar. Benar. Seolah memikirkan sesuatu, wajah Wu Qingzui membeku. Qin Feng, kakak Qin, telah bersembunyi di Aliansi Sembilan Kota sejak dia masih kecil dan menjadi pelindung Tuan Muda Pertama. Sekarang, jelas, dia tidak bisa terus kembali ke Aliansi Sembilan Kota. Dia akan kembali setelah mengantarku ke tempat yang harus aku tuju. Pada saat itu, biarkan kakak Qin mengikutimu. Kamu terlalu lemah sekarang. Wu Qingzui tidak ingin terlibat dengan Wang Chen dalam masalah kemana dia akan pergi. Pelindung yang mengkhianati Tuan Muda Pertama adalah Qin Feng. Mendengar kata-kata Wu Qingzui, Wang Chen terkejut. Tumbuh bersama Tuan Muda Pertama. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Ratusan tahun yang lalu. Setidaknya, itu terjadi hampir seratus tahun yang lalu, bukan? Dia telah bersembunyi di Aliansi Sembilan Kota sejak dia masih kecil. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Trik apa yang dibuat Wu Qingzui? Saat itu, medan perang belum dimulaikan. Bagaimana dia memanipulasi segalanya seperti itu? Di medan perang ini, berapa banyak trik yang dikubur Wu Qingzui? Hati Wang Chen kacau, dan dia tidak bisa tenang. Segalanya menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Ketika dia lemah, dia mengira dia adalah seekor katak di dasar sumur, jadi dia bekerja keras untuk naik ke atas sumur. Saat itu, sumur tersebut merupakan perbatasan utara Wang Chen. Belakangan, Wang Chen berhasil. Dia melompat keluar dari sumur, memasuki benua tengah, dan melihat dunia yang lebih luas dan tanpa batas. Pada saat itu, Wang Chen mengira dia melihat seluruh langit, sangat luas. Sayangnya, belakangan dia mengetahui bahwa itu sudah menjadi sumur. Itu hanya sedikit lebih besar. Karena di luar benua langit yang mendalam, terdapat dunia iblis, benua bulan merah, mata laut, dan... Setelah melihat semua ini, ketika Wang Chen memasuki medan perang, dia sudah menjadi katak di dalam sumur. Sekarang, keluarga Wang memiliki pijakan, dan Wang Chen memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dia merasa bisa melihat lebih banyak. Tapi kenyataannya, dia masih seekor katak di dalam sumur. Seberapa besarkah langit ini? Wang Chen benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah kesedihan karena lemah. Dunia yang dilihat Wu Qingzui benar-benar berbeda dari dunia yang dilihat Wang Chen. Kekuatan, itu masih kekuatan. Tersenyum pahit di dalam hatinya, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan merasa kecewa. Dia membutuhkan kekuatan yang tiada habisnya. Hanya kekuatan yang memungkinkannya menyingkirkan awan dan melihat dunia luar, untuk melihat dunia yang benar-benar miliknya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengepalkan tangannya. Matanya penuh dengan urgensi, keinginan, dan kegilaan. Dunia yang dilihat Wu Qingzui, cepat atau lambat, Wang Chen akan melihatnya. Dan itu tidak akan memakan waktu lama. Apa yang Wu Qingzui ingin dia lakukan, maka dia pasti akan melakukannya dengan baik. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang sibuk dengan Wu Qingzui, tapi Wang Chen bisa merasakan waktu semakin mendesak. Dia harus berpacu dengan waktu. 2659 Wu Qingzui akhirnya pergi. Wang Chen tidak bertanya lagi. Dengan bantuan Qin Feng, Wu Qingzui segera menyeret tubuhnya yang terluka menjauh dari tempat ini. Wang Chen mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Wu Qingzui. Matanya bersinar karena kegilaan. Saat Wu Qingzui pergi, Wang Chen merasa bahwa dia berhutang lebih banyak padanya. Jiwa sisa Raja Ilahi dan darah esensi Raja Ilahi. Dua hal yang diperjuangkan semua orang tanpa henti dan Wu Qingzui membayar mahal agar semuanya berakhir di tangan Wang Chen. Jiwa yang tersisa secara alami diberikan kepada Wang Chen oleh Wu Qingzui terlebih dahulu. Adapun esensi darah Raja Ilahi, itu ditinggalkan oleh Wu Qingzui sebelum dia pergi. Sama seperti ketika dia datang, Wu Qingzui tidak membawa apapun ketika dia pergi. Mungkin inilah tujuan Wu Qingzui. Dia memperjuangkan segalanya demi Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen tidak datang ke Dragonfield, Wu Qingzui mungkin akan mengirimkan barang-barang itu kepada Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tersentuh? Bagaimana mungkin dia tidak merasa berhutang padanya? Wajah pucat itu, wajah lemah itu, terpaku di hati Wang Chen. Wu Qingzui, kenapa kamu melakukan ini, untuk saya? Melihat ke arah menghilangnya Wu Qingzui, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi pahit. Untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, suara Wang Chen menjadi semakin lembut. Entah kenapa, Wang Chen merasa Wu Qingzui tidak melakukan ini untuknya. Mungkin, itu untuk Wang Chen tidak terus memikirkannya. Karena dia tidak mau memikirkannya, dan tidak berani memikirkannya. Jika hasilnya seperti yang dia bayangkan, apa yang harus dia lakukan? Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen. Mereka pergi. Wu Qingzui dan Qin Feng pergi untuk waktu yang lama, sampai hawa dingin melanda dan langit mulai gelap. Melihat Wang Chen, Gu Yue tidak bisa tidak mengingatkannya. Wu Qingzui pergi. Siapa dia? Bahkan sekarang, Gu Yue tidak mengetahuinya. Namun, melihat tatapan bingung Wang Chen, Gu Yue tiba-tiba merasa sedikit kecewa di hatinya. Mungkin wanita itu sangat penting bagi Wang Chen. Namun, bagaimana dengan dirinya sendiri? Melihat Wang Chen, wajah Gu Yue tiba-tiba memerah. Dia tahu bahwa orang seperti Wang Chen tidak akan pernah terikat oleh seorang wanita. Namun, Gu Yue mau tidak mau punya beberapa ide. Bahkan menempati sebagian kecil dari dunia itu sudah cukup baik. Memikirkan hal ini, Gu Yue menghela nafas dalam hati. Ya, ayo pergi. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen kembali sadar dan menghela nafas. Wang Chen menarik kembali pikirannya dan memusatkan perhatiannya pada apa yang ada di hadapannya. Dia memandang Gu Yue dan bertanya, apa kabar? Tanpa bertanya bagaimana keadaan Gu Yue, Wang Chen tiba-tiba teringat bahwa Gu Yue tidak melakukannya dengan mudah sekarang. Di Gua Raja Ilahi, dia bertarung sendirian. Bagaimana dengan dia? Bagaimana musim semi kehancuran bisa terjadi dengan mudah? Aku, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Hanya beberapa luka dalam ringan. Menghadapi kekhawatiran Wang Chen, Gu Yue berkata dengan lembut. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Itu bagus. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen menghela nafas lega. Lalu, ekspresinya berubah serius. Kali ini, aku membutuhkan sisa jiwa Raja Ilahi, jadi aku tidak bisa membaginya denganmu. Adapun darah esensi Raja Ilahi, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Wang Chen bertanya dengan lembut. Meskipun darah esensi Raja Ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia berpikir bahwa menemukan sisa jiwa Raja Ilahi kali ini sudah merupakan hadiah terbesar bagi Wang Chen. Jika bukan karena Gu Yue, bagaimana Wang Chen tahu tentang Gua Raja Ilahi? Bagaimana dia bisa tahu tentang sisa jiwa Raja Ilahi? Tidak peduli apa yang dilakukan Wu Qing Sui, Wang Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan Gu Yue. Terlebih lagi, jika bukan karena Gu Yue, bagaimana Wang Chen bisa berhasil menyegel Tuan Muda ke-9? Oleh karena itu, kontribusi Gu Yue sangat diperlukan. Tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, sedikit kepanikan melintas di wajah Gu Yue. Penolakan itu sungguh di luar dugaan. Ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Tidak. Dia tidak setuju dengan pembagian seperti itu. Atau. Hati Wang Chen tenggelam. Aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Wang Chen, Gu Yue buru-buru berkata, Takut Wang Chen akan salah paham, bukannya aku tidak puas. Tapi, aku. Aku tidak membutuhkan darah esensi Raja Ilahi. Hal itu berguna bagi Anda. Setelah mengatakan ini, Gu Yue menghela nafas lega, wajahnya memerah. Jika sebelumnya, Gu Yue secara alami akan ngiler karena barang seperti itu. Bukankah dia dan Gu Hai awalnya berencana datang ke sini untuk memperjuangkan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi? Pada saat itu, tidak ada orang lain yang tahu tentang darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi. Selain itu, ruang Raja Ilahi membatasi kekuatan. Oleh karena itu, keluarga Gu merasa mengirim Gu Yue dan Gu Hai, dengan bantuan keluarga Gu, sudah cukup. Tapi sekarang, pemikiran mereka benar-benar berbeda. Karena Wang Chen. Wu Qingzui bisa menyerahkan segalanya untuk Wang Chen, mengapa Gu Yue tidak bisa? Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari wanita manapun. Terutama para wanita di samping Wang Chen. Wanita selalu seperti ini. Saat bertemu dengan pasangannya, terkadang mereka selalu rela berkorban, rela merelakan segalanya. Seperti ini. Mustahil. Darah intisari Raja Ilahi ini sangat berguna bagi Anda. Ini yang kita bahas sebelumnya. Gu Yue menolak. Jantung Wang Chen melonjak, dan dia juga buru-buru berkata. Aku tidak membutuhkannya. Darah esensi itu lebih bermanfaat bagi Anda. Terlebih lagi, aku sudah mendapatkan beberapa hadiah di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Sebelum kalian keluar, saya selangkah lebih maju dan mendapatkan sebatang obat bijak. Ini cukup bagi saya. Terlebih lagi. Terlebih lagi, jika bukan karena kamu kali ini, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke gua tempat tinggal Raja Ilahi? Gu Yue berkata dengan keras kepala. Pada saat yang sama, rona merah muncul di wajahnya. Itu benar. Sebatang obat bijak, ini merupakan panen yang sangat besar bagi banyak orang. Obat bijak di dalam gua tempat tinggal Raja Ilahi jelas tidak biasa. Lebih-lebih lagi. Mengingat adegan Wang Chen yang memeluknya di gua tempat tinggal Raja Ilahi sebelumnya, wajah Gu Yue memerah, tetapi matanya tidak dapat membantu mengungkapkan sedikit kelembutan, bahkan membawa sedikit kebahagiaan. Lautan petir itu terlalu mengerikan. Bahkan jika dia sudah sepenuhnya siap, kemungkinan besar Gu Yue juga akan kesulitan untuk masuk ke gua tempat tinggal Raja Ilahi. Bahkan jika dia melangkah ke dalam gua tempat tinggal Raja Ilahi, dia mungkin tidak berdaya untuk memperjuangkan lebih banyak hal juga. Hanya dengan bantuan Wang Chen, hal itu memberinya kesempatan untuk mendapatkan obat bijak. Ini sudah merupakan suatu keuntungan. Dia tidak ingin memperebutkan keuntungan dengan Wang Chen. Bagaimana kalau begini, aku akan menerima jiwa yang tersisa, kita akan membagi darah esensi secara merata. Bagaimana dengan itu, percuma juga bagiku menginginkan darah esensi sebanyak itu. Satu atau dua tetes darah esensi Raja Ilahi sudah cukup bagiku. Wang Chen bertanya. Gu Yue mendapatkan sebatang obat bijak, ini adalah kabar baik. Karena itu yang terjadi, Wang Chen juga tidak membantah lagi. Ekspresi Gu Yue membuat Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia memaksa Gu Yue menerima sesuatu, itu mungkin akan membuat Gu Yue merasa tidak nyaman. Baiklah. Kali ini, Gu Yue tidak menolak. Seberapa kuatkah darah esensi Raja Ilahi? Darah esensi Raja Dewa yang diperoleh kali ini setidaknya berjumlah 10 tetes. Memurnikan satu atau dua tetes memang cukup bagi seorang seniman bela diri. Memikirkan hal ini, Gu Yue tidak menolak lagi. Dia menerima setengah dari darah esensi Raja Ilahi yang diserahkan Wang Chen. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tepat setelah itu, Gu Yue bertanya pada Wang Chen. Sembuh. Aku khawatir pertarungan di dalam gua tempat tinggal Raja Ilahi pasti tidak akan berakhir sebelum fajar. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan setelah tinggal di belakang. Mendengar pertanyaan Gu Yue, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan normal, Wang Chen memang bisa pergi sekarang. Karena benda itu ada di tangannya, tinggal di sini tidak ada artinya sedikitpun. Sebaliknya, Wang Chen ingin memastikan satu hal lagi. Itu adalah sebelum gua Raja Ilahi dibuka, Wang Chen sepertinya samar-samar melihat dua sosok. Jika dugaannya benar, kemungkinan besar itu adalah Zilan dan Ke R. Bukankah Wang Chen datang ke Dragonfield kali ini untuk mencari kedua gadis itu? Sun Yifan telah menerima kabar bahwa kedua gadis itu telah muncul di Dragonfield. Berita ini tidak mungkin salah. Karena Wang Chen datang dan sepertinya telah melihat mereka, dia tidak mau pergi begitu saja. Jika dia bisa menemukan kedua gadis itu, maka perjalanan ke gua tempat tinggal Raja Ilahi ini akan sangat sempurna. Hampir bisa dikatakan bahwa perjalanan Wang Chen ke Dragonfield akan sempurna. Bagaimana mungkin Wang Chen mau pergi sekarang? Merasa bersalah terhadap kedua gadis itu, terutama terhadap Zilan, membuat Wang Chen enggan melepaskan kesempatan sekecil apapun. Apakah begitu? Kata-kata Wang Chen mengejutkan Gu Yue. Melihat ekspresi Wang Chen yang agak bingung dan kesepian, Gu Yue tidak tahu mengapa hatinya sedikit sakit. Intuisi tajam seorang wanita telah membuat Gu Yue menebak sesuatu. Mungkinkah Wang Chen sedang menunggu seseorang? Tidak mungkin Wu Kingsui. Mungkinkah itu orang lain, dan seorang wanita pada saat itu? Harus dikatakan bahwa intuisi seorang wanita sangat menakutkan. Setidaknya, tebakan Gu Yue sangat tepat. Wanita itu, seberapa penting dia bagi Wang Chen. Dia sepertinya memiliki posisi yang sangat penting di hati Wang Chen. Bagaimana mungkin Gu Yue tidak merasa kecewa? Namun, wanita cerdas akan selalu tahu kapan harus melakukan sesuatu. Gu Yue tidak bertanya, dia juga tidak menolak. Dia hanya mengangguk lembut, mari kita tunggu dan lihat. Kata Gu Yue lembut, penuh toleransi. Menanyakan Wang Chen saat ini hanya akan membuat Wang Chen merasa lebih tidak nyaman, dan dia mungkin tidak mendapatkan hasilnya. Bahkan jika dia mendapatkan hasilnya, dia takut itu hanya akan membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Karena memang begitu, kenapa tidak bertanya saja? Terkadang, kebingungan juga merupakan salah satu kebahagiaan. Gu Yue memilih untuk membayar secara diam-diam. Kita bisa pergi ke tempat yang lebih tersembunyi untuk beristirahat. Jika tidak, jika kita bertemu dengan keluarga Gu atau Aliansi Sembilan Kota, saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Gu Yue bertanya. Dia tidak bertanya, dia juga tidak pergi. Dia hanya berdiri diam di samping Wang Chen. Mungkin untuk Gu Yue saat ini, ini adalah hasil terbaik, dan juga hasil yang paling membahagiakan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat pilihan Gu Yue, keputusan Gu Yue, dan penampilan Gu Yue? Hatinya menghangat, dan Wang Chen mau tidak mau terlihat rumit. Sepertinya Gu Yue benar-benar mempunyai perasaan padanya. Sayangnya, di hadapan wanita seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa tega mengatakan apapun? Setidaknya, sebelum Gu Yue mengatakannya, Wang Chen tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak, dia takut Gu Yue akan merasa sangat tidak nyaman, bukan? Dalam hal ini, Wang Chen sepertinya selalu ragu-ragu. Sama seperti saat dia menghadapi Zilan. Mungkin, dia terlahir seperti ini. 2660. Fajar mendekat. Malam gelap lainnya berlalu. Dua Raja Ilahi telah dibuka selama tiga hari. Hari pertama gila, hari kedua tenang, dan hari ketiga aneh. Saat Fajar, dua Raja Ilahi akhirnya kembali aktif. Perlahan-lahan, beberapa sosok mulai meninggalkan Gua Raja Ilahi. Ada yang terluka parah, dan ada yang pergi dengan gembira. Tempat seperti apa Gua Raja Ilahi itu? Mudah untuk dibayangkan. Seberapa besar pertemuan kebetulan yang akan terjadi di Gua Raja Ilahi? Sulit dibayangkan. Namun, tempat seperti itu pun penuh dengan bahaya. Sebagian besar bahaya datang dari orang-orang di sekitarnya. Membunuh adalah suatu keharusan. Selama tiga hari, Gua Raja Ilahi mengalami pertumpahan darah. Saat itu, sebelum Gua Raja Ilahi dibuka, lebih dari puluhan ribu orang telah berkumpul di sini. Setelah para ahli puncak berhasil masuk ke dalam Gua Raja Ilahi pada hari pertama, saat lautan petir menghilang dan petir melemah, beberapa orang yang tidak mau menyerah membunuh mereka dalam perjalanan ke dalam Gua Raja Ilahi. Setidaknya, ada lebih dari seribu ahli di Gua Raja Ilahi. Seberapa intens perkelahian dan pembunuhan yang terjadi, tak perlu dikatakan lagi. Sekarang, mereka yang mundur karena kekalahan secara alami berada dalam kondisi yang menyedihkan, berlumuran darah, dan dipenuhi kekecewaan. Faktanya, banyak orang yang tewas di kediaman God King. Adapun mereka yang memperoleh pertemuan secara kebetulan. Tentu saja mereka sangat gembira. Segera, mereka akan segera keluar. Pertarungan memperebutkan Gua Raja Ilahi akan segera berakhir. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan mata dan melihat Gua Raja Ilahi dari jauh. Ada nada gugup dan antisipasi dalam suaranya. Wang Chen dapat dikatakan sebagai salah satu orang paling awal yang meninggalkan Gua Raja Ilahi. Meski ambisi Wang Chen besar, bisa juga dikatakan kecil. Dia hanya menginginkan sisa jiwa dan darah esensi Raja Ilahi. Adapun pilroh yang ajaib, teknik budidaya yang kuat, atau pertemuan kebetulan yang misterius. Wang Chen tidak memiliki harapan yang berlebihan. Itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Itu juga alasan mengapa Wang Chen berhasil melarikan diri setelah mendapatkan sisa jiwa dan darah esensi Raja Ilahi, meskipun dia harus membayar mahal untuk menekan Tuan Muda ke-9. Setelah itu, dia menghabiskan hari berikutnya untuk memulihkan luka-lukanya. Wang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia hanya menunggu. Dia sedang menunggu dua sosok yang ingin dilihatnya. Sekarang, tiga hari telah berlalu. Lambat laun, semakin banyak orang yang kembali. Wang Chen tahu bahwa dia tidak akan punya banyak waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Ya, dia akan kembali dalam tiga hari. Gua tempat tinggal Raja yang saleh akan segera ditutup kembali. Di samping Wang Chen, Gu Yue dengan lembut menganggupkan kepalanya setuju ketika dia mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Pembukaan gua tempat tinggal Raja Dewa tinggal beberapa hari lagi. Jika itu masalahnya, tidak akan ada banyak waktu tersisa sampai gerbangnya ditutup. Ini karena dia samar-samar bisa merasakan ketidakstabilan tempat tinggal Gat King saat fajar. Ini adalah tanda penutupan. Saya yakin pembangkit tenaga listrik di kediaman gua telah mengalaminya secara langsung, bukan? Kalau tidak, jika dia terjebak di kediaman Gat King, dia benar-benar tidak akan bisa mengeluarkan satu suara pun meskipun dia memohon bantuan. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Gua Raja Dewa ditutup, kamu dan aku akan meninggalkan tempat ini. Menganggup kepalanya, Wang Chen bergumam. Melihat Gu Yue di sampingnya, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Wanita ini menggerakkan Wang Chen, tetapi juga membuat Wang Chen merasa berkonflik. Selama beberapa hari terakhir, dia hanya berdiri di sisinya diam-diam. Dia tidak meminta apapun, juga tidak meminta apapun. Apa yang harus Wang Chen katakan? Beberapa kata-kata kejam tidak akan pernah keluar dari mulutnya. Hati manusia terbuat dari daging. Wang Chen tidak terkecuali. Sebaliknya, Gu Yue begitu pengertian sehingga Wang Chen lambat laun terbiasa dengan keberadaannya. Mungkin suatu hari, ketika Gu Yue benar-benar pergi, Wang Chen akan sedikit tidak terbiasa. Sama seperti setiap berpisah dengan Yosin Yan, Wang Chen selalu merasa sedikit kecewa dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Sama seperti dia merindukan Zilan dan bahkan Wu King Sui. Oh, ada juga pantom dance. Tarian hantu dari Phoenix Maiden. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya di domain tertinggi sekarang. Tapi kamu dan aku akan segera bertemu lagi. Meskipun dia khawatir, bibir Wang Chen segera membentuk senyuman. Bertemu lagi. Itu benar. Secepatnya, Huan Wu pergi ke domain tertinggi. Wang Chen jelas tidak bisa memasukinya sekarang. Namun saat itu tidak lama lagi. Wang Chen samar-samar merasa bahwa dia akan mencapai alam matahari murni puncak. Jika dia mencapai alam puncak matahari murni, apakah dia akan jauh dari tingkat Dewa Langit? Mengingat kekuatan garis darah bela diri ilahi, mencapai tingkat Dewa Langit tidak akan menjadi masalah. Selain itu, di domain naga langit, benih dalam jiwa Wang Chen telah tumbuh, memungkinkan jiwa ilahi Wang Chen mencapai tingkat yang sangat kuat. Mencapai tingkat Dewa Langit hanyalah masalah menunggu kondisi yang tepat. Bagi Wang Chen, tidak ada hambatan. Sebaliknya, Wang Chen sangat menantikan untuk bertemu Zilan dan K.R. Tapi memikirkan situasi rumit di Gua Raja Dewa, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Apakah mereka bisa menetap dan bertahan hidup? Akankah mereka dapat kembali dengan selamat dari dunia di mana para ahli sama banyaknya dengan awan? Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada mereka? Wang Chen tidak tahu bagaimana dia akan bersikap jika itu terjadi. Khawatir. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tidak terlalu berbahaya di sana. Kali ini, Gua Raja Dewa sangat luas dan tidak terbatas. Tidak masalah bagi semua orang untuk tetap hidup jika mereka berpisah. Gu Yue sepertinya merasakan kekhawatiran Wang Chen dan menghiburnya dengan lembut. Saya harap begitu. Wang Chen menghela nafas pelan. Dia menatap lekat-lekat ke pintu masuk kediaman Gat King. Astaga! Ketika secercah sinar matahari menyinari tempat tinggal Gat King, beberapa sosok tiba-tiba melintas di kejauhan, melesat keluar dari tempat tinggal tersebut. Hem. Tubuh Wang Chen bergetar ketika dia melihat sosok-sosok ini, dan pupil matanya langsung mengerut. Itu mereka. Wang Chen berteriak tanpa sadar. Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Tertua, dan Gu San serta yang lainnya. Kulit Gu Yue juga menjadi sedikit jelek dalam sekejap. Itu benar. Saat Fajar menyingsing, Wang Chen melihat Gu San, Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Pertama, dan yang lainnya. Sosok-sosok ini sebenarnya berlari keluar dari Gua Raja Dewa. Mereka benar-benar keluar dari ruang Raja Dewa begitu cepat dan bergegas keluar dari Gua Raja Dewa. Wang Chen dan Gu Yue menyembunyikan jejak mereka secepat mungkin. Mereka mengendalikan momentumnya dan tampak muram. Sekarang bukan waktunya untuk bertemu Tuan Muda Kesembilan dan yang lainnya. Dengan adanya Wu Qing Sui, Wang Chen akan merasa sangat sulit berurusan dengan Tuan Muda Kesembilan. Apalagi sekarang. Sekarang, masih ada Tuan Muda Pertama dan Gu San. Di sini, kekuatan mereka tidak dibatasi sedikitpun. Jika mereka ditemukan sekarang, mereka akan berada dalam bahaya besar. Wang Chen tidak berani lengah. Itu mungkin Gu San. Mungkin keluarga Gu punya cara untuk keluar dari ruang itu. Gu Yue bergumam dengan ekspresi muram, mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Sejak keluarga Gu menemukan keberadaan ruang Raja Dewa, mungkinkah mereka punya cara untuk membantu orang-orang keluar dari ruang Raja Dewa? Memang itulah masalahnya. Kalau tidak, mengapa orang-orang ini bisa bersama saat ini? Jelas sekali, mereka telah membentuk aliansi. Ini bukanlah kabar baik. Sebaliknya, itu adalah berita yang sangat buruk. Untungnya, Wang Chen dan Gu Yue melihat adegan ini. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu kapan bahaya datang. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, Gua Raja Dewa akan ditutup kembali setelah disegel di ruang Raja Dewa. Mustahil meninggalkan tempat itu tanpa setidaknya satu setengah tahun. Dengan kemunculan orang-orang ini, Dano yang tenang kembali beriak, seolah-olah ada yang melemparkan kerikil ke dalamnya. Berengsek, mungkin kita akan segera mendapat masalah. Setelah melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Ini dia masalah. Wang Chen sangat jelas dalam hal ini. Apa hal pertama yang dilakukan Tuan Muda ke-9 dan kelompok Gu San setelah kembali? Bahkan dengan mata terpejam, Wang Chen tahu. Mereka memiliki masalah yang sama, Wang Chen. Selain itu, Wang Chen sekarang memiliki sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Jika mereka tidak membunuh Wang Chen, Siapa yang akan mereka bunuh? Mereka sudah menaruh dendam satu sama lain. Kini setelah dendam lama dan baru saling tumpang tindih, Mudah untuk membayangkan niat membunuh mereka. Setelah ini, Kita harus meninggalkan Dragon Field secepat mungkin. Wang Chen berkata sambil mengertakkan gigi. Ladang naga tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Lebih aman untuk kembali ke keluarga Wang sesegera mungkin. Sedangkan di belahan dunia lainnya, Mungkin tidak ada tempat yang aman. Siapa yang tahu trik aneh apa yang dilakukan keluarga Gu dan aliansi 9 kota? Tidak sulit menemukan Wang Chen dan Gu Yue. Terutama Gu Yue. Tablet kehidupannya masih ada di keluarga Gu. Dengan tablet kehidupannya sebagai panduan, dunia akan tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah metode paling menakutkan dari klan keluarga besar. Kali ini, Tuan Muda ke-9 dan kelompok Gu San pergi dengan tergesa-gesa. Mereka mungkin kembali ke keluarga mereka untuk mempersiapkan cara menemukan keduanya. Untungnya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Chen dan Gu Yue masih berada di luar Gua Raja Dewa. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat menemukan keduanya dengan segera. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemas. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Gu Yue tidak bisa menahan nafas saat dia mendengarkan analisis Wang Chen. Saat Gu Yue melihat pintu keluar Gua, dia merasakan sedikit kecemasan dan urgensi. Semakin lama mereka tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Namun, apakah Wang Chen akan pergi sekarang? Dia tidak mungkin pergi setelah menunggu selama tiga hari. Dia akan terus menunggu. Gu Yue hanya bisa menemaninya. Hah? Saat hati Wang Chen dan Gu Yue sedang kacau, di kejauhan, Gu San, yang telah terbang ribuan meter jauhnya, tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Tuan Muda Kesembilan, yang berada di samping Gu San, bertanya ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya aku merasakan aura, tampaknya itu milik mereka. Berengsek, apa aku salah merasakannya? Gu San bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya berubah menjadi serius. Aura Gu Yue. Itu benar. Saat dia terbang keluar dari Gua Raja Dewa, dia sepertinya merasakan aura Gu Yue. Gu Yue adalah anggota keluarga Gu. Setidaknya, itulah yang terjadi di permukaan. Terlebih lagi, hubungan Gu Yue dan Gu Hai saat itu baik-baik saja. Gu Hai mencintai Gu Yue. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Gu San dan Gu Yue. Gu Yue memiliki karakteristik khusus yang hanya diketahui oleh keluarga Gu. Ini juga alasan mengapa status Gu Yue luar biasa. Auranya sangat unik. Namun, Gu San sepertinya sudah merasakan aura itu sebelumnya. Itu hanya sekejap, sangat tidak mencolok.